Bagaimana dia bisa ada di sini? Dong Hua Sun terkejut saat dia melihat sekelilingnya dengan takjub. Ini memang rumahnya, tapi bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di sini? Bukankah dia baru saja disiksa di gunung? Mungkinkah ini ilusi? Hati Dong Hua Sun menegang saat dia segera menggunakan Divine Sense-nya untuk menghancurkan ilusi tersebut. Di alam Master Surgawi tingkat 8, setiap orang sedikit banyak akan mempelajari rasa ilahi, terutama kekuatan untuk melawan ilusi. Tentu saja, yang menjadi masalah adalah seberapa efektifnya. Dong Hua Sun menggunakan seluruh Divine Sense-nya, tapi apapun yang dia lakukan, dunia di sekitarnya tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia merasa dirinya semakin lemah, seolah segalanya akan menjadi gelap lagi. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Hua Sun, ini adalah suara wanita yang sangat familiar, dan dengan cepat terdengar di sisinya. Dong Hua Sun segera mengangkat kepalanya dan melihat kekasihnya, Cheng Ping. Melihat Cheng Ping, hati Dong Hua Sun menjadi tenang. Tidak ada yang salah dengan lingkungannya, dan dia percaya bahwa semuanya nyata. Dia ingin bangun, tetapi seluruh tubuhnya kesakitan, dan wajahnya sedikit berubah karena rasa sakit. Jangan bangun, Cheng Ping segera berkata, berbaring dan pulih. Dong Hua Sun mendengarkan Cheng Ping dan dengan patu berbaring di tempat tidur, tapi dia masih sangat bingung. Dia bertanya, bagaimana saya bisa kembali? Suku macan langit menyelamatkanmu. Cheng Ping segera berkata, tidak mudah menemukanmu. Butuh banyak usaha untuk menyelamatkanmu. Dong Hua Sun bersuka cita dan bertanya, apakah yang lain baik-baik saja? Mereka baik-baik saja, semuanya kembali dengan selamat, kata Cheng Ping. Itu bagus, Dong Hua Sun menghela nafas lega dan berkata, beritahu ketua aliansi bahwa ada pria berjubah hitam yang menyiksaku, tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Cheng Ping mengangguk secara alami dan berkata, jangan khawatir, semua orang mempercayai Anda, ketua aliansi tidak curiga bahwa Anda akan membocorkan rahasianya. Cheng Ping tetap berada di sisi Dong Hua Sun dan tidak pergi. Keduanya mengobrol tanpa henti. Dengan Cheng Ping di sisinya, Dong Hua Sun merasakan rasa sakit di tubuhnya hampir hilang, dan dia merasa sangat nyaman. Namun, di dalam gunung, orang yang memegang dahi Dong Hua Sun mengerutkan kening dan memandang Dong Hua Sun dengan serius. Ada banyak jenis ilusi, dan lingkungan yang dia keluarkan sekarang pada dasarnya untuk merangsang imajinasi Dong Hua Sun sendiri. Adegan yang muncul di lautan kesadaran Dong Hua Sun sepenuhnya merupakan imajinasinya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan orang ini. Setiap tindakan dan setiap kata yang dia ucapkan adalah angan-angan Dong Hua Sun sendiri. Cheng Ping akan bertanya dan mengatakan apapun yang menurut Dong Hua Sun akan dia tanyakan dan katakan. Sebagai orang yang melepaskan ilusi, dia tidak perlu melakukan apapun sama sekali. Dia hanya perlu menyaksikan semua yang terjadi di lautan kesadaran. Ras Harimau Surgawi Liga APS sebenarnya terkait dengan perlombaan Harimau Surgawi. Berita ini terlalu mengejutkan, dan juga sesuatu yang tidak pernah dia duga. Perlombaan Harimau Surgawi adalah perlombaan teratas di wilayah laut paling selatan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah penguasa laut. Terlebih lagi, mereka sangat kejam dan akan membantai manusia manapun yang mereka lihat. Bagaimana mereka bisa berhubungan dengan Luan? Namun, semua yang dikatakan Dong Hua Sun sekarang adalah nyata dan tidak mungkin menipunya. Orang ini menarik nafas dalam-dalam dan terus mendengarkan. Namun, keduanya tidak membicarakan informasi berguna sama sekali. Dia sama sekali tidak ingin melihat mereka berdua saling menggoda. Topik pembicaraan mereka telah stabil, dan tidak mungkin membawa mereka ke perlombaan Harimau Surgawi. Dalam menghadapi situasi ini, dia hanya bisa melakukan intervensi dalam ilusi. Dong Hua Sun yang sedang berbicara akrab dengan Cheng Ping sangat senang. Dia menyadari bahwa Cheng Ping sangat lembut padanya hari ini, selembut yang selalu dia bayangkan. Tampaknya cederanya bukannya tanpa manfaat. Itu memungkinkan dia untuk melihat sisi lain dari Cheng Ping yang kuat. Saat ini, senyuman di wajah Cheng Ping tiba-tiba tampak menghilang. Dia memandang Dong Hua Sun dan berkata, Perlombaan Harimau Surgawi. Apakah ada berita baru-baru ini? Dong Hua Sun tercengang saat mendengar ini dan berkata, Saya tidak tahu. Bukankah seharusnya kamu tahu lebih banyak dari saya? Dong Hua Sun benar. Meskipun Ice Fire League cukup mempercayainya untuk mengetahui banyak hal, dia bertanggung jawab atas berbagai hal. Sejak pertarungan dengan binatang aneh, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di luar, sementara Cheng Ping menghabiskan setidaknya separuh waktunya di kota es dan api. Liu Yi lebih suka membiarkan Cheng Ping melakukan segalanya karena Cheng Ping tahu lebih banyak. Namun, Cheng Ping jelas tidak menyerah pada pertanyaan ini. Sebaliknya, dia berkata, Ceritakan padaku. Mari kita lihat siapa yang tahu lebih banyak. Dong Hua Sun memandang Cheng Ping dengan heran. Kemudian, setelah beberapa saat, matanya menjadi sangat dingin. Dong Hua Sun mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya. Di luar laut spiritual, orang yang memegang dahi Dong Hua Sun pada kenyataannya mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan ini. Itu benar. Dia tahu betul bahwa dia telah terekspos. Dia telah terungkap sepenuhnya hanya dengan dua kalimat. Namun, dia tidak mengerti mengapa Dong Hua Sun begitu yakin bahwa Cheng Ping di depannya tidak nyata. Mereka jelas-jelas sangat akrab sekarang. Alasannya sederhana. Dong Hua Sun sangat mengenal Cheng Ping. Dia jelas bukan orang yang suka membicarakan hal seperti itu. Cheng Ping pernah memberitahunya bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab yang berbeda, terutama di konferensi aliansi. Entah itu di masa lalu atau di masa depan, dia tidak akan pernah membicarakan apapun yang tidak ada hubungannya dengan dirinya di belakang punggungnya. Dia akan mengatakan apa yang seharusnya dia katakan dan bahkan tidak memikirkan apa yang tidak boleh dia katakan. Cheng Ping selalu seperti ini. Bahkan jika dia ingin membicarakan Cheng Ping, dia akan segera menghentikannya, apalagi berinisiatif untuk membicarakannya. Cheng Ping pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Dong Hua Sun, yang sedang berbaring di tempat tidur, seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengepalkan tinjunya dan mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Secara alami, dia mengetahui berbagai jenis ilusi dan mengetahui apa yang telah dilakukan musuh. Bodoh. Dia marah karena orang yang melepaskan ilusi telah menggunakan Cheng Ping untuk menipunya. Dia bahkan lebih marah karena dia menyebut suku Harimau Langit. Bodoh. Sangat bodoh. Dong Hua Sun bahkan ingin bunuh diri. Jika bunuh diri dapat mengambil kembali semua yang baru saja terjadi, dia tidak akan ragu. Namun, dia tahu bahwa hal itu telah terjadi dan tidak ada jalan untuk kembali. Musuh memang telah mengetahui tentang suku Harimau Langit. Ledakan. Segala sesuatu di sekitarnya meledak dalam sekejap. Dunia di sekitarnya berubah menjadi ruang rusak yang tak terbatas. Dong Hua Sun yang lemah melayang di udara. Pada saat ini, tidak jauh di depannya, sesosok tubuh perlahan muncul. Ini adalah angka yang sangat kabur. Fitur wajahnya tidak terlihat, hanya garis luarnya yang samar-samar. Dong Hua Sun tahu betul bahwa ini adalah lautan kesadarannya dan sosok di depannya adalah musuh yang telah melepaskan ilusinya. Berbicara. Orang di depannya berbicara dan berkata dengan dingin, apa hubungan antara Luan dan suku Macan Langit? Jika kamu memberitahuku, aku bisa mengampuni nyawamu. Tubuh Dong Hua Sun sangat lemah dan bahkan lebih buram dibandingkan musuhnya. Dia bahkan tidak bisa merasakan sakit di tubuhnya. Tentu saja, ini merupakan hal yang baik baginya sekarang. Saya tidak akan mengatakan apapun. Dong Hua Sun memandang musuh dan berkata dengan gigi terkatup, berhentilah bermimpi. Musuh mengerutkan kening dan menatap Dong Hua Sun. Begitu ilusi itu terlihat dan kehilangan pengaruhnya, kewaspadaan Dong Hua Sun akan mencapai puncaknya dan dia akan mulai menyangkal segalanya. Dengan cara ini, bahkan jika musuh melepaskan ilusinya lagi, Dong Hua Sun pasti tidak akan mengatakan apapun. Tidak ada gunanya membuang waktu seperti ini, jadi lebih baik memaksanya. Kamu sudah mengatakannya. Orang ini berkata dengan dingin, saya sudah tahu bahwa Luan ada hubungannya dengan suku Macan Langit. Selama saya mau menyelidikinya, saya bisa menemukan apapun. Di sisi lain, jika Ice Fire Union mengetahui bahwa Anda mengkhianati serikat tersebut dan mengungkapkan rahasia besar, apakah menurut Anda mereka masih akan mentolerir Anda? Akankah wanita yang kamu cintai masih mencintaimu? Tubuh Dong Hua Sun semakin gemetar. Matanya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya saat dia melihat musuh. Daripada tidak punya apa-apa, kenapa kamu tidak bekerja sama denganku? Orang ini berkata, saya tidak akan mengumumkan masalah ini. Anda dapat kembali dengan penuh kemenangan seperti seorang pahlawan. Anda masih bisa menjadi penatua inti dan wanita tercinta Anda akan tetap berada di sisi Anda. Selama Anda menjadi informan saya, saya akan mendukung Anda untuk menjadi pemimpin persatuan APS setelah kematian Luan. Pada saat itu, Anda akan memiliki kekuasaan dan status. Mengapa Anda masih harus tinggal di bawah atap orang lain? Setelah mengatakan ini, orang ini mengulurkan tangannya dan berkata, untuk mendapatkan lebih banyak informasi, saya pasti tidak akan menghianati Anda. Kesepakatan ini hanya akan menguntungkan Anda. Bagaimana? Melihat ekspresi percaya diri pihak lain, ekspresi Dong Hua Sun menjadi semakin marah. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya hampir roboh. Dalam mimpimu, Dong Hua Sun tiba-tiba meraum dan berteriak, Bahkan jika aku, Dong Hua Sun, dicabik-cabik oleh lima kuda, aku pasti tidak akan menghianati serikat pekerja. 2412 Di lautan kesadaran, ketika musuh mendengar Dong Hua Sun, dia mengerutkan kening. Rupanya dia tidak puas dengan jawaban Dong Hua Sun. Banyak orang yang mengatakan hal yang sama, kata pria itu dingin. Namun pada akhirnya mereka semua memilih menyerah. Daripada menyerah setelah disiksa, lebih baik penderitaannya dikurangi. Itu karena kamu belum bertemu denganku, Dong Hua Sun memperlihatkan senyuman mengejek. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Kamu punya ambisi. Musuh mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Jangan khawatir. Aku akan menangkap kekasihmu secepatnya. Kalian berdua bisa bersatu kembali di sini. Dong Hua Sun terguncang. Dia berteriak dengan marah. Apa katamu? Kamu seharusnya mendengar apa yang aku katakan dengan jelas, kata musuh dengan dingin. Jika kamu tidak menjawabku, aku akan menyiksanya di depanmu. Saya percaya bahwa semua bawahan saya akan bersedia menyiksa guru surga tingkat delapan yang kuat. Saya harap Anda menepati janji Anda dan tidak mengkhianati siapapun. Anda, Dong Hua Sun mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Kamu berani. Kamu tidak berhak mengancamku, kata musuh dengan acuh tak acuh. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ceritakan apa yang kamu ketahui dan bekerja sama denganku. Atau kamu ingin menyeret kekasihmu bersamamu. Dong Hua Sun memandang musuh dengan marah sambil mengertakkan gigi. Setelah beberapa kali menarik nafas, dia berkata dengan berat, persatuan es dan api tidak akan membiarkanmu berhasil. Benar-benar, musuh tersenyum dingin. Kita lihat saja. Dengan itu, siluet musuh langsung menghilang dari lautan kesadaran Dong Hua Sun. Melihat siluet musuh menghilang, Dong Hua Sun segera bergegas maju untuk menghentikannya. Namun, saat dia bergerak, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan tubuhnya sendiri juga menghilang. Bang! Di dunia nyata, kepala Dong Hua Sun tenggelam dan dia pingsan. Pria di depannya berhenti, berbalik dan pergi. Di luar gunung, dua orang yang telah menunggunya membungkuk padanya ketika mereka melihatnya. Sekte Master. Pria itu menganggup dan berkata, awasi dia. Terus interogasi dia, tapi jangan biarkan dia mati. Iya, keduanya menganggup dan mengantar Master Sekte pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Kota es dan api, delapan benua kuno. Waktu berlalu dengan cepat. Sebentar lagi, sudah tengah malam. Itu, keesokan harinya. Di malam yang gelap gulita, istana tuan kota terang-benderang. Liu Yi dan Chengping masih duduk di kantor. Hingga saat ini, belum ada kabar tentang Dong Hua Sun. Pada hari kedua, terlihat bahwa ancaman Liu Yi dalam aliansi Sekte tidak ada gunanya. Musuh tidak punya niat untuk mundur. Master aliansi, Chengping, yang terdiam sepanjang hari, akhirnya mau tidak mau angkat bicara. Dia memandang Liu Yi, suaranya tercekat saat dia berkata, apa yang harus kita lakukan? Liu Yi mengerutkan kening. Dia juga sedang sakit kepala saat ini. Masalah terbesarnya adalah mereka tidak tahu siapa musuhnya. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Liu Yi melepaskan persepsi dan perasaan ketuhanannya, dan segera sesosok tubuh terbang ke dalam ruangan dari luar. Itu tidak lain adalah kepala lembaga Ting Teng, Su Yunyan. Master aliansi, kata Su Yunyan. Buat pengumuman publik, Liu Yi berkata dengan serius, umumkan kepada dunia bahwa kami menawarkan hadiah besar untuk berita tentang Dong Hua Sun. Pada saat yang sama, kami bersedia berbicara dengan orang yang menangkap Dong Hua Sun. Tubuh Su Yunyan sedikit bergetar. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa aliansi tersebut telah mengambil langkah mundur. Namun, tidak ada cara yang lebih baik saat ini. Inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Iya, Su Yunyan segera menganggup dan bersiap untuk pergi. Setelah Su Yunyan pergi, Liu Yi memandang Cheng Ping. Dia memikirkannya dan berkata, pergi dan istirahatlah sebentar. Saya akan mengirim seseorang untuk segera memberitahu Anda jika ada berita. Cheng Ping terdiam. Karena kegelisahannya, wajahnya menjadi pucat pasi. Dia tahu bahwa ketua aliansi telah memintanya untuk tinggal selama 12 jam. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan sangat mempengaruhi pekerjaan ketua aliansi. Dia hanya bisa berdiri dan mengangguk. Iya. Melihat Cheng Ping yang begitu kacau, Liu Yi belum pernah melihat emosi negatif seperti itu pada Cheng Ping sebelumnya. Dia berkata dengan cemas, beristirahatlah dengan baik dan cobalah untuk tidur. Sebelum Dong Hua Sun kembali, jangan pergi kemana-mana. Tunggu dia di kota dan jangan bertindak sendiri. Jika tidak, jika Anda berada dalam bahaya setelah dia diselamatkan, segalanya akan menjadi semakin merepotkan. Iya, ketua aliansi. Cheng Ping menganggup dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan ruangan. Melihat Cheng Ping seperti ini, Liu Yi diliputi kekhawatiran. Dia tidak tahu apakah Cheng Ping mendengarkannya. Setelah memikirkannya, dia menelpon istri Guo Ping Sian, Xi Xin, untuk datang. Xi Xin dekat dengan Cheng Ping, jadi dia meminta Xi Xin untuk menghibur dan menjaga Cheng Ping. Xi Xin tidak bisa membiarkan Cheng Ping melakukan hal bodoh. Sekarang musuh berada dalam kegelapan, semakin dia kalah, semakin dia akan kalah. Malam semakin larut, tetapi Liu Yi tidak berpikir untuk beristirahat sama sekali. Dia meletakkan tangannya di atas meja dan menopang dahinya dengan tangannya. Dia memejamkan mata dan memikirkan setiap metode dan kemungkinan. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh datang. Itu adalah Luan. Melihat istrinya seperti ini, hati Luan diliputi rasa sakit. Dia berjalan ke arah Liu Yi dan berkata, pergi dan istirahat sebentar. Liu Yi mendonga dan menyisir rambut panjangnya ke belakang telinganya. Dia berkata dengan lembut, Tidak, saya belum memikirkan caranya. Hati Luan semakin sakit saat mendengar ini. Namun, Dong Hua Sun telah berbuat banyak untuk aliansi APS. Aliansi harus menyelamatkannya. Awalnya, saya lebih cenderung berpikir bahwa musuh ingin menggunakan Dong Hua Sun untuk membuat kesepakatan dengan kita. Namun, tampaknya musuh ingin mendapatkan rahasia kita dari Dong Hua Sun. Liu Yi mengerutkan kening dan berkata, setelah aliansi hidup dan mati terungkap, Raja Beruang Hitam, Seng Er, Su Ying, dan yang lainnya akan segera menjadi sasaran kritik publik. Bahkan Sekte Dewa Yin yang tidak akan mampu untuk melindungi kita. Pada saat itu, kita mungkin harus melarikan diri kembali ke laut, dan Ice Fire Alliance akan terluka parah. Mendengar kata-kata Liu Yi, Luan tidak menyangka hasilnya akan begitu serius. Luan tidak pergi. Sebaliknya, dia duduk di samping Liu Yi dan berpikir bersamanya. Namun, rencana Luan jauh lebih rendah daripada rencana Liu Yi. Dia menyebutkan beberapa ide, tapi Liu Yi sudah memikirkannya. Dia tidak bisa memikirkan ide lain, dan kepalanya semakin sakit. Sesuatu telah salah. Luan merasa dia berpikir ke arah yang salah. Dia seharusnya tidak memikirkan strategi, yang mana dia tidak pandai melakukannya. Sebaliknya, dia harus berpikir dalam hal kekuatan dan pertarungan. Ini adalah domain yang dia kuasai. Jika dia ada di sana, akankah musuh meninggalkan kekurangannya? Apakah akan terjadi kecelakaan? Luan mengerutkan kening dan merenung. Namun, kurang dari 10 napas setelah dia mulai berpikir ke arah ini, tubuh Luan tiba-tiba bergetar. Dia memandang Liu Yi. Liu Yi juga dengan jelas merasakan perubahan pada Luan. Dia segera menoleh dan bertanya, ada apa? Saya memikirkan sebuah kemungkinan. Luan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak memikirkannya secara detail. Sebaliknya, dia segera memberitahu Liu Yi pikirannya. Ketika Dong Hua Sun ditangkap, kita semua mengira itu bukanlah binatang mistik tingkat 9, tetapi banyak binatang mistik tingkat 8, kan? Liu Yi tercengang. Dia menganggup dan berkata, benar. Apakah ada masalah? Tidak ada masalah, tapi ada kekurangannya. Luan segera berkata, binatang mistik level 8 tiba-tiba menyerang tim dan membawa pergi Dong Hua Sun. Namun, begitu banyak binatang mistik melarikan diri, hal itu akan menimbulkan banyak keributan. Bahkan mungkin menyebabkan konflik dengan binatang mistik lainnya. Di laut. Dengan kata lain, kemungkinan besar makhluk mistis ini telah menyiapkan susunan teleportasi di laut dalam terlebih dahulu. Oleh karena itu, mereka tidak lari jauh sama sekali. Sebaliknya, mereka segera melarikan diri melalui susunan teleportasi setelah menangkap Dong Hua Sun. Liu Yi sedikit mengangguk. Hal ini memang tidak sulit untuk dipahami. Dia dan lembaga ting-teng sudah memikirkannya. Justru karena inilah mereka tidak dapat menganalisis ke arah mana binatang mistis ini melarikan diri. Itu benar. Liu Yi mengangguk lagi dan bertanya, tapi, apakah ada yang salah dengan ini? Tentu saja. Mata Liu Yi terfokus dan berkata dengan serius, jangan lupa, aku memiliki kekuatan ruang. Liu Yi sedikit bingung. Dia secara alami tahu bahwa Liu Yi memiliki kekuatan luar angkasa, tapi ini. Tubuh halus Liu Yi tiba-tiba bergetar. Dia segera menyadari apa yang Liu Yi bicarakan. Kamu ingin pergi ke laut untuk menemukan susunan teleportasi dan kemudian membukanya. Liu Yi berkata dengan kaget. Itu benar. Liu Yi mengangguk penuh semangat. Inilah yang dia pikirkan. Jangan lupa bahwa dia pernah menggunakan cara ini untuk menangkap orang lain. Dia berkata, selama itu adalah susunan teleportasi monster mistis level 8. Aku pasti bisa membukanya. Mendengar kata-kata Luan, mata Liu Yi tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Sebaliknya, yang terjadi adalah kepanikan yang sangat jelas terlihat. Dia langsung menolak dengan keras, tidak. 2413. Luan melihat reaksi intens Liu Yi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong ke arah Liu Yi. Namun, wajah Liu Yi menjadi lebih pucat dan darahnya tampak hilang dalam sekejap. Susunan teleportasi berada di laut utara kedua, tempat Dong Hua Sun hilang. Musuh kemungkinan besar akan meninggalkan jebakan atau bahkan mengirim orang untuk mengamati. Begitu Luan muncul, kemungkinan besar dia akan terlihat oleh musuh. Itu sangat berbahaya. Jika sesuatu terjadi pada Luan, semuanya akan menjadi tidak berarti. Liu Yi tidak bisa membiarkan Luan mengambil risiko sebesar itu untuk Dong Hua Sun, jadi dia sama sekali tidak akan membiarkan Luan melakukannya. Mengapa? Luan bertanya dengan heran. Itu terlalu berbahaya. Liu Yi segera berkata, bagaimana jika musuh menunggumu? Luan ragu-ragu dan berkata, haruskah aku membiarkan Pangeran Ki menemaniku? Pangeran Ki dapat bekerja keras untuk hidupmu, tetapi untuk manusia yang tidak dia pedulikan sama sekali, apakah menurutmu Pangeran Ki yang mulia akan bersedia pergi? Liu Yi segera berkata, dan bahkan jika Pangeran Ki menemanimu, bagaimana setelah susunan teleportasi diaktifkan? Siapa yang akan melewati susunan teleportasi? Ini, Luan terkejut. Dia belum memikirkan hal ini. Susunan teleportasi dari monster peringkat delapan, apakah itu monster peringkat sembilan atau master surgawi peringkat sembilan, tidak dapat melewatinya. Faktanya, Luan secara tidak sadar berpikir bahwa dia akan pergi, tetapi jika dia pergi sendirian, niscaya akan seperti seekor domba yang memasuki sarang harimau. Namun, jika orang lain masuk, itu sama berbahayanya. Sisi lain kemungkinan besar adalah markas musuh, yang akan terus mengirimkan sandera ke musuh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Luan mengerutkan kening dan berkata dengan pusing, ini adalah satu-satunya cara untuk membuat kemajuan. Atau kita hanya bisa mengirim surat setelah mengaktifkan susunan teleportasi. Beritahu mereka bahwa kita bersedia bernegosiasi. Ini hanya akan membuat musuh waspada dan memperlihatkan kemampuanmu secara gratis, kata Liu Yi langsung. Luan mendengar ini dan merasa semakin pusing. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain. Melihat sakit kepala Luan, Liu Yi menarik napas ringan dan berkata dengan serius, saya tahu kamu ingin menyelamatkan orang, tapi masalah ini lebih merepotkan. Sebaiknya kamu mendengarkan pengaturan saya. Luan memandang Liu Yi dan mengangguk tak berdaya. Oke. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Waktu berlalu dengan cepat, dan langit berangsur-angsur cerah. Aliansi sekte membantu Liga Es dan Api untuk menemukan keberadaan Dong Hua Sun. Namun nyatanya, selain empat sekte di kubu yang sama, sekte lainnya hanya berpura-pura. Hal ini terlalu berbahaya. Tidak ada yang bisa pergi ke Laut Utara Kedua untuk menanyakan situasi sebenarnya. Seperti yang diharapkan, aliansi sekte tidak memiliki informasi berguna. Persatuan Es dan Api membuat pengumuman kepada dunia, tetapi tidak ada musuh yang datang untuk bernegosiasi dengan mereka. Menghadapi musuh yang benar-benar tersembunyi dalam kegelapan, bahkan jika Ice Fire League memiliki kekuatan untuk bertarung, itu akan sia-sia. Pagi harinya, Liu Yi mengadakan pertemuan dengan lembaga Ting-Teng. Dia telah mengumumkan kemampuan spasial Luan. Bahkan lembaga Ting-Teng tidak mengetahui bahwa Luan memiliki kemampuan seperti itu dan sangat terkejut. Semua orang terus memikirkan hal ini. Liu Yi kembali ke kantor untuk melanjutkan mengurus hal-hal lain. Menjelang tengah hari, sesosok tubuh tiba-tiba terbang dari luar dan dengan cepat berdiri di tengah ruangan. Itu tidak lain adalah Cheng Ping. Jelas sekali, dia belum istirahat sama sekali. Karena khawatir dan takut, wajahnya menjadi sangat pucat bahkan agak biru. Namun, dia sangat bersemangat saat ini, yang mengejutkan Liu Yi. Tuan aliansi, Cheng Ping segera berkata, saya bisa menggunakan susunan teleportasi untuk menyelamatkan orang. Liu Yi mendengar ini dan segera melepaskan divine sensenya. Setelah dua nafas, Su Yunyan muncul di kamar. Apa yang sedang terjadi? Mata Liu Yi dingin ketika dia memandang Su Yunyan dan berkata, siapa yang membocorkan berita itu? Ini, wajah Su Yunyan sedikit jelek, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Aku mendengarnya di pintu. Cheng Ping dengan cepat berkata, saya terlalu cemas, jadi saya ingin menguping pembicaraan semua orang. Liu Yi memandang Cheng Ping dengan dingin, lalu memandang Su Yunyan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bicaralah. Wajah Su Yunyan pucat. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan jujur, Penatua Cheng datang ke pintu untuk menguping, tetapi kenyataannya, dia tidak mendengar apapun. Dia menemukan saya dan ingin bertanya apakah ada cara. Saya melihat dia menyedihkan dan tidak dapat membantu. Benar sekali, ruang pertemuan lembaga Ting-Teng dibangun dengan sangat ketat. Tidak mungkin untuk menguping apapun di luar pintu. Tentu saja, tidak seorang pun kecuali keluarga Liu dan lembaga Ting-Teng yang mengetahui hal ini, jadi Cheng Ping bisa saja berbohong. Melihat Su Yunyan, selain kemarahan, mata Liu Yi dipenuhi kekecewaan. Dia segera berkata, Mulai sekarang, Anda bukan lagi pemimpin lembaga Ting-Teng dan Anda bukan lagi anggota lembaga Ting-Teng. Pergi ke garis depan dan lapor ke Liulan. Biarkan dia menugaskan Anda posisi. Setelah mengatakan itu, tubuh Su Yunyan dan Cheng Ping bergetar. Wajah Su Yunyan seputih kertas dan tubuhnya gemetar hebat. Pemimpin aliansi, Cheng Ping segera berkata, saya memintanya untuk mengatakannya, itu bukan salahnya. Kamu baru saja berbohong padaku. Liu Yi memandang Cheng Ping dan berkata dengan dingin, kamu bukan lagi seorang penatua inti. Kamu sekarang adalah seorang penatua biasa. Pergi dan renungkan kesalahanmu. Kamu tidak diperbolehkan keluar. Mendengar perkataan Liu Yi, tubuh Cheng Ping kembali bergetar. Dia benar-benar tercengang. Apakah kamu punya pertanyaan? Liu Yi memandang Su Yunyan dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Master aliansi, aku tidak, Su Yunyan menundukkan kepalanya. Matanya benar-benar merah, dan air mata mengalir di matanya. Jika tidak, pergilah ke garis depan sekarang, kata Liu Yi. Iya, Su Yunyan menerima perintah itu dan segera meninggalkan ruangan. Setelah Su Yunyan pergi, hanya Liu Yi dan Cheng Ping yang tersisa di ruangan itu. Liu Yi memandang Cheng Ping, yang masih berdiri di depannya, dan berkata, saya berkata bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Dong Hua Sun. Karena Anda sudah mengetahui hal ini, Anda juga harus memahami seberapa besar risiko yang harus diambil Luan ketika dia membuka formasi teleportasi. Liu Yi selalu berterus terang. Dia tidak pernah bertele-tele dan tidak akan pernah berbohong kepada bawahannya. Jika Cheng Ping meninggalkan aliansi APS dengan kecewa karena hal ini, dia pasti tidak akan menghentikannya. Namun, Cheng Ping hanya menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa seolah sedang menangis. Melihat pemandangan ini, Liu Yi berpikir sejenak dan berkata, dengarkan perintah saya. Kembalilah dan renungkan kesalahan Anda. Adapun hal-hal lain, Anda tidak perlu mempertimbangkan atau mengaturnya. Mendengar perkataan Liu Yi, tubuh Cheng Ping tiba-tiba bergetar. Suara menatap Liu Yi dan melakukan sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Liu Yi. Bang! Cheng Ping langsung berlutut. Dia tidak bisa lagi menahan air matanya dan langsung mengalir dari matanya. Dua aliran air mengalir di wajah cantiknya. Melihat ini, Liu Yi kaget. Pemimpin aliansi, aku mohon padamu kali ini. Suara Cheng Ping tercekat oleh isak tangis namun penuh tekat. Dia memandang Liu Yi dan berkata, saya tidak pernah memohon kepada siapapun, dan saya tidak pernah berlutut kepada siapapun. Selama pemimpin aliansi bersedia melepaskan saya, jika saya bisa kembali hidup-hidup, saya akan siap membantu Anda. Bahkan jika kamu memberiku kematian, aku tidak akan mengeluh. Melihat Cheng Ping berlutut, Liu Yi semakin mengerutkan kening. Melihat pemimpin aliansi tidak bereaksi apapun, Cheng Ping bahkan mulai bersujud begitu keras hingga tanah berguncang. Bahkan dahinya mulai berdarah. Bagaimanapun, Cheng Ping adalah guru surgawi tingkat delapan tahap akhir. Dahinya bahkan meninggalkan penyok di tanah yang keras. Cukup. Tiba-tiba, Liu Yi berteriak dengan marah. Tubuh Cheng Ping bergetar, dan dia hanya bisa berhenti dan menatap pemimpin aliansi. Jika saya membutuhkan seseorang untuk mengambil tindakan, saya akan mempertimbangkan Anda, kata Liu Yi serius. Kembalilah dan tunggu kabar. Jika tidak, kamu bahkan akan kehilangan kesempatan ini. Mendengar perkataan Liu Yi, tubuh Cheng Ping gemetar. Meskipun pemimpin aliansi tidak sepenuhnya menyetujui permintaannya, dia tahu bahwa dengan kepribadian pemimpin aliansi, sangat jarang dia mengambil langkah mundur. Dia segera berkata, Terima kasih, pemimpin aliansi. Cheng Ping buru-buru menghilang dari pandangan Liu Yi, meninggalkan Liu Yi sendirian di ruangan besar. Dia menarik napas ringan, berdiri, dan berjalan keluar dari belakang meja. Dia berdiri di tengah ruangan. Di bawah kakinya ada penyok yang dibuat oleh Cheng Ping, yang penuh dengan darah. Sebagai seorang wanita, Liu Yi mengetahui penderitaan Cheng Ping. Jika Luan menghilang, hal yang bisa dia lakukan akan lebih menakutkan. Namun, karena hal inilah dia tidak bisa menganggap keselamatan Luan sebagai lelucon. Wilayah Laut Utara Kedua bukanlah tempat biasa, dan dia tidak ingin merepotkan pangeran Ki. Setelah memikirkannya, Liu Yi melihat ke platform di luar pavilion. Tak lama kemudian, sosok suanger muncul. Kaki, kata suanger. Beritahu keempat sekutu kita, kata Liu Yi dengan acuh-ta'acuh, mintalah masing-masing dari mereka mengirimkan guru surgawi tingkat 9. Saya ingin melakukan sesuatu. 2414. Malam itu, tengah malam. Berdasarkan perintah Liu Yi, Cheng Ping memunci diri di pavilion dan tidak berani keluar. Hukuman Liu Yi hari ini telah membuat Cheng Ping takut. Dia tahu bahwa Liu Yi selalu menepati janjinya. Jika dia tidak mematuhi perintahnya, dia tidak hanya akan melibatkan orang lain, dia juga akan kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan Dong Hua Sun. Cheng Ping masih gelisah di kamarnya, apalagi istirahat. Dia sedang mondar-mandir di dalam ruangan ketika tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia melihat ke platform di luar pavilion. Sesosok berdiri di pavilion, itu adalah Kong Yan. Elder Cheng, kata Kong Yan, Tuan Aliansi ingin Anda pergi. Tubuh Cheng Ping bergetar dan dia langsung berkata, Oke. Kong Yan dan Cheng Ping segera meninggalkan pavilion dan terbang menuju kediaman Tuan Kota. Ketika keduanya tiba di kantor Liu Yi, Cheng Ping terkejut saat mengetahui bahwa masing-masing dari empat sekutu telah mengirimkan guru surgawi tingkat sembilan. Yan Min dari sekte Misty Rein, Li Pansing dari sekte Huayue, Yan Lue dari sekte Miriat Sado, dan Liu Ying Chun dari sekte Gunung Api. Empat guru surgawi tingkat sembilan semuanya duduk di dalam ruangan. Cheng Ping sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Ketika Cheng Ping melihat empat guru surgawi tingkat sembilan, awalnya dia terkejut, lalu sangat gembira. Dia tahu bahwa Liu Yi pasti sudah membuat persiapan untuk penyelamatan. Benar, Liu Yi memang sudah melakukan persiapan. Liu Yi tidak tahu berapa lama Dong Hua Sun bisa bertahan, dia juga tidak tahu apakah musuh akan menggunakan ilusi untuk memeras pengakuan. Namun, masalah ini tidak bisa ditunda. Jika dia masih hidup, dia ingin bertemu dengannya. Jika dia sudah mati, dia ingin melihat mayatnya. Dia juga sangat ingin menyelamatkan Dong Hua Sun. Alasan mengapa dia mengundang empat guru surgawi tingkat sembilan adalah karena Liu Yi tidak ingin merepotkan pangeran Qi. Setelah Cheng Ping buru-buru membungkuk kepada semua orang, Liu Yi berkata, menurut saran Anda, Anda akan menjadi orang pertama yang bertindak dalam misi penyelamatan ini. Ya, Cheng Ping sangat gembira setelah menerima jawaban yang tegas. Namun, ada dua hal yang harus kamu ingat. Liu Yi berkata, pertama, aktifkan susunan transportasi. Jika ada musuh di sisi lain dan Anda tidak dapat menghadapinya, Anda harus memprioritaskan melarikan diri. Anda tidak dapat ditangkap. Jika Anda yakin dapat mengalahkan semua musuh dalam waktu singkat, Anda dapat membiarkan satu musuh tetap hidup dan membawanya kembali. Jika tidak ada orang di sekitar, saya juga tidak akan tinggal lama. Saya harus segera kembali untuk mengamati daerah sekitar. Kedua, ingatlah bahwa saya hanya memberi Anda 10 menit. Jika Anda tidak kembali pada saat itu, saya akan berasumsi bahwa ada musuh yang kuat di sisi lain, dan saya akan segera menghentikan semua operasi penyelamatan, termasuk operasi penyelamatan Anda. Titik-petik 2. Liu Yi memandang Cheng Ping dan berkata, Jika Dong Hua Sun mati karena impulsif dan kecerobohanmu, itu salahmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Cheng Ping menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa ketua aliansi menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabuh. Dia juga tahu bahwa strateginya jauh lebih rendah daripada strategi master aliansi. Jika dia mengacaukan rencananya atas kemauannya sendiri, dia hanya akan merugikan Dong Hua Sun. Dia menganggup penuh semangat dan berkata, Ya, bawahan ini mengerti. Melihat Cheng Ping setuju, Liu Yi memandang suaminya di sampingnya. Lu An sedikit mengangguk. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah empat guru surgawi tingkat sembilan. Terima kasih untuk masalahmu. Melihat ini, mereka berempat berdiri satu demi satu. Operasi telah resmi dimulai. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Laut utara kedua, pulau X-Ceng. Setelah bencana kemarin, X-Ceng Island kosong. Bahkan wilayah laut sekitarnya tidak memiliki binatang mistis apapun. Semua orang menghargai hidup mereka dan tidak ingin berubah menjadi abu seperti perlombaan habitat api dan perlombaan sayap besi. Harus dikatakan bahwa pencegahan sekte tersebut memiliki efek yang sangat jelas. Itu membuat semua binatang mistis tahu bahwa laut pun tidak aman. Segera, beberapa sinar cahaya melintas di langit dan berhenti di selatan pulau X-Ceng. Itu adalah empat guru surgawi tingkat sembilan, Lu An, dan Cheng Ping. Master surgawi tingkat sembilan hanya memiliki susunan teleportasi ke negara pengumpulan roh, jadi mereka memerlukan waktu untuk terbang ke sini. Operasi ini sangat rahasia. Hanya guru surgawi tingkat sembilan dari empat sekte yang mengetahuinya. Liu Yi khawatir berita itu akan menyebar ke aliansi sekte dan memperingatkan musuh. Jika itu terjadi, bahkan empat guru surgawi tingkat sembilan mungkin berada dalam bahaya. Cheng Ping dengan cepat menunjukkan lokasinya. Setelah mereka berenam tiba, empat guru surgawi tingkat sembilan segera membawa mereka berdua ke laut dan dengan cepat menyelam. 40 ribu kaki. 50 ribu kaki. Atas permintaan Luan, mereka berempat tidak bergerak terlalu cepat. Mereka khawatir akan merusak ruang dan menyebabkan aray teleportasi hancur. Luan juga harus menyebarkan energi spasialnya untuk merasakan aray teleportasi. Namun, tubuh makhluk laut biasanya berukuran sangat besar, sehingga susunan teleportasi yang tertinggal juga akan sangat besar. Seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. 60 ribu kaki. 65 ribu kaki. Luan tidak dapat menahan kedalaman ini dengan kekuatannya, namun struktur tubuh makhluk laut secara alami mampu beradaptasi dengan tekanan air yang sangat kuat. Pada kedalaman ini, Luan tiba-tiba mengerutkan kening. Energi spasial yang telah menyebar segera bereaksi. Tunggu, Luan segera berkata. Segera, empat guru surgawi tingkat 9 berhenti. Luan dan Chengping, yang dilindungi oleh mereka berempat, juga berhenti. Persepsi spasial Luan terus berkembang. Dia sangat yakin ada aray teleportasi besar di bawah kakinya. Itu benar. Binatang mistik mengatur aray teleportasi sehingga begitu mereka menangkap seseorang, mereka bisa langsung bergegas ke kedalaman laut dan meninggalkan tempat ini. Luan tidak menunda. Dia meminta guru surgawi tingkat 9 untuk membantunya membuka air laut di sekitarnya dan menciptakan ruang tanpa tekanan. Hanya dengan begitu dia bisa membuka aray teleportasi dengan pikiran tenang. Menurut permintaan Luan, empat guru surgawi tingkat 9 menopang lautan di sekitarnya yang tingginya lebih dari 100 ribu kaki, menciptakan ruang yang tampak seperti langit biasa. Luan segera melepaskan energi spasialnya dan menggabungkannya ke dalam susunan teleportasi yang tertinggal, mengaktifkannya sedikit demi sedikit. Ketika empat guru surgawi tingkat 9 melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Pada sore hari, ketika empat guru surgawi tingkat 9 tiba di kota es dan api dan Liu Yi memberitahu mereka rencananya, hati mereka dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Jika seseorang dapat membuka teleportasi aray yang ditinggalkan orang lain, bukankah itu setara dengan memiliki kunci untuk membuka banyak pintu? Ini setara dengan penyembunyian aray teleportasi yang langsung dibobol. Namun, ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka menyadari bahwa mereka terlalu meremehkan Luan. Dengan energi spasial Luan saat ini, dia membutuhkan waktu kurang dari 20 nafas untuk sepenuhnya mengaktifkan aray teleportasi yang panjang dan lebarnya 6.000 kaki. Ini memang aray teleportasi binatang mistik tingkat 8. Meskipun sangat besar, master surgawi tingkat 9 tidak dapat melewatinya. Chengping terbang ke sisi Luan. Luan memandangnya dan berkata dengan serius, ingat apa yang dikatakan ketua serikat kepadamu. Jangan impulsif. Chengping menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia berkata, Ya, saya tidak akan bersikap impulsif. Luan sedikit menganggup dan berkata, Pergi. Chengping tidak ragu-ragu dan segera bergegas menuju aray teleportasi yang sangat besar. Menghadapi aray teleportasi sepanjang 6.000 kaki dan lebar yang seperti awan di laut dalam, Chengping langsung menyerbu masuk. Bang! Sosok Chengping menghilang di depan 5 orang itu. Aray teleportasi ditutup, dan 4 guru surgawi tingkat 9 kembali ke sisi Luan. Aray teleportasi bersifat satu arah. Bahkan jika Chengping menciptakan aray teleportasi, dia akan kembali ke kota es dan api. Kelima orang itu tidak perlu terus tinggal di sini dan langsung pergi. 8. Benua kuno, kota es dan api Ketika Liu Yi melihat Luan dan 4 guru surgawi tingkat 9 kembali dengan selamat, dia akhirnya menghela nafas lega. Baginya, itu sudah cukup selama Luan baik-baik saja. 4 guru surgawi tingkat 9 tidak pergi. Kemungkinan besar mereka memiliki urusan lain yang harus diselesaikan. Mereka duduk di sana dan menunggu waktu yang diperlukan untuk menyeduh secangkir teh. Mereka sudah mengirim orang ke sana. Sekarang terserah pada Chengping untuk melihat apakah dia bisa kembali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Wilayah Laut Utara Kedua, di lautan tak berujung. Aray teleportasi yang sangat besar muncul di laut dalam. Untungnya, aray teleportasi ini memiliki kedalaman sekitar 5 ribu kaki dan bukan 65 ribu kaki. Kalau tidak, Chengping akan mati tertimpa tekanan air yang sangat kuat. Setelah berjalan keluar dari cahaya besar aray teleportasi, laut di sekitarnya menjadi terang. Tidak ada apapun di sini. Tidak ada binatang aneh atau bangunan khusus. Yang ada hanya air laut. Setelah Chengping melihat sekeliling, dia langsung memilih berenang ke atas. Kecepatannya sangat cepat. Segera, dia mencapai dasar laut. Namun, dia tidak buru-buru keluar dari laut. Sebaliknya, dia dengan hati-hati datang ke tempat yang kurang dari 10 kaki di atas laut dan menggunakan mata dan indranya untuk mengamati sekeliling. Namun, masih belum ada apapun di atas laut. Apa yang sedang terjadi? Chengping benar-benar bingung. Dia mengira sisi ini adalah gua, penjara, atau bahkan markas musuh. Begitu dia muncul, dia akan diturunkan. Namun, dia benar-benar tidak menyangka tidak ada apa-apa di sini. Ini membuatnya panik. Dia tidak takut akan bahaya. Sebaliknya, dia lebih takut tidak mendapat apa-apa. Kalau begitu, dia tidak akan bisa menyelamatkan Dong Hua Sun. 2415 8 Benua Kuno, Kota Es dan Api Semua orang menunggu di kota es dan api. Keempat guru surgawi tingkat 9 tidak pergi. Sudah setengah cangkir waktu minum teh sejak Chengping memasuki arrai teleportasi. Ini sebenarnya adalah waktu yang sangat lama. Tidak ada yang bisa menebak apa yang terjadi di sisi lain. Saat semua orang sedang merenung dalam diam, arrai teleportasi tiba-tiba menyala di luar pavilion. Aura yang keluar adalah Chengping. Semua orang segera menoleh dan melihat Chengping terbang ke pavilion dari luar dan tiba di depan semua orang. Liu Yi mengukur Chengping dan tidak menemukan luka. Tidak ada fluktuasi dalam auranya. Dia bertanya, bagaimana kabarnya? Melapor ke ketua aliansi, tidak ada apa-apa. Chengping jelas sangat cemas. Dia berkata, itu hanya lautan. Saya melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Tidak ada pulau, tidak ada binatang mistis, dan tidak ada jejak apapun. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Itu sangat aneh. Setelah binatang mistis itu membawa Dong Hua Sun dan melewati susunan teleportasi, bukankah itu tujuan akhirnya? Semua orang langsung memikirkannya. Semua orang yang hadir sangat pintar. Mereka segera memahami bahwa hanya ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah mereka berenang jauh di laut. Yang kedua adalah mereka melewati aray teleportasi lagi. Ketiga, mereka membuat kesepakatan dengan seseorang dan tempat itu hanyalah lokasi transaksi. Luan juga memikirkan tiga kemungkinan ini. Menurutnya, kemungkinan ketiga adalah yang paling mungkin. Lagipula, dua yang pertama terlalu merepotkan. Kecuali mereka mengenal seseorang yang bisa melakukan apa yang dia lakukan, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Setelah memikirkannya, semua orang memandang Liu Yi. Luan dan Liu Yi saling memandang. Luan berkata, Atau, aku pergi ke seberang laut dan mencari aray teleportasi lagi. Semua orang kaget saat mendengar ini. Ekspresi Liu Yi menjadi sangat serius. Sejujurnya, Liu Yi tidak ingin Luan melakukan apapun. Setidaknya ada empat guru surgawi tingkat sembilan yang melindungi mereka kali ini. Jika mereka melewati teleportasi aray, tidak akan ada yang tersisa. Tidak, Liu Yi berkata pada akhirnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Itu terlalu berbahaya. Mendengar kata-kata Liu Yi, keempat guru surgawi tingkat sembilan gemetar dan memandang Chengping, yang berdiri di samping. Liu Yi mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Chengping. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan Chengping. Namun, mereka berempat adalah pemimpin sekte masing-masing. Jika mereka berada dalam situasi yang sama, mereka juga tidak akan membantu. Mereka bahkan tidak berusaha sekuat tenaga. Melihat Liu Yi, Luan tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa Liu Yi memikirkan keselamatannya, dan dia harus lebih perhatian daripada dia. Chengping memandang Liu Yi. Faktanya, dia bisa memahami dan menyetujui tindakan Liu Yi. Tapi secara emosional, dia harus menyelamatkannya apapun yang terjadi. Dia tahu bahwa Liu Yi tidak akan mudah berubah pikiran, jadi dia menarik nafas dalam-dalam, menangkupkan tangannya, dan berkata, Pemimpin, saya permisi. Dengan itu, Bi Chengping segera berbalik dan terbang keluar. Liu Yi mengerutkan kening dan berteriak, Mau kemana? Chengping berhenti dan menoleh untuk melihat Liu Yi. Aku akan mencarinya lagi. Apa yang bisa kau lakukan? Liu Yi mengerutkan kening dan berteriak, Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak akan menyelamatkannya. Mengapa kamu terburu-buru? Tubuh Chengping bergetar saat mendengar ini. Bahkan empat guru surgawi tingkat sembilan memandang Liu Yi dengan kaget. Jika Luan tidak bisa pergi ke sisi lain, bagaimana dia bisa menyelamatkannya? Namun, Chengping percaya pada kebijaksanaan Liu Yi. Dia yang tadinya putus asa, segera melihat cahaya di ujung terowongan. Dia segera kembali ke tengah dan berkata dengan penuh semangat kepada Liu Yi, Terima kasih, pemimpin. Luan juga sangat penasaran. Dia bertanya kepada istrinya, Bagaimana kamu menyelamatkannya? Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan serius, Aku tidak membiarkanmu pergi karena aku khawatir akan ada guru surgawi tingkat sembilan di sisi lain. Lagipula, jika Dong Hua Sun terus menanggung penyiksaan dan tidak membocorkan rahasianya, musuh mungkin mengirim guru surgawi tingkat sembilan untuk menggunakan ilusi. Jadi, saya hanya perlu memastikan bahwa tidak ada guru surgawi tingkat sembilan di sisi lain. Keempat guru surgawi tingkat sembilan tercengang. Yan Min bertanya, Pemimpin Liu, Maksudmu? Liu Yi memandang Yan Min dan berkata, Saya harus memikirkan cara untuk mengumpulkan semua guru surgawi tingkat sembilan dari semua sekte. Dengan cara ini, kita dapat memastikan keselamatan kita. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka memandang Liu Yi dengan kaget. Mungkin hanya Liu Yi yang bisa memikirkan ide ini. Mengumpulkan semua guru surgawi tingkat sembilan dari semua sekte adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Lipansing segera bertanya, Apakah itu mungkin? Bagaimanapun, setiap sekte memiliki perwakilan di markas besar aliansi. Sebesar apapun masalahnya, perwakilan hanya perlu membahasnya. Pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte akan berada di markas mereka masing-masing. Tidak ada cara untuk mengeluarkan mereka. Memang mustahil mengumpulkan semua orang di satu tempat, kecuali ada invasi besar-besaran terhadap binatang aneh. Liu Yi berkata, Tetapi tidak perlu mengumpulkan mereka di tempat yang sama. Selama sesuatu yang besar terjadi, atau bahkan sebuah berita besar, memaksa semua guru surgawi tingkat sembilan berkumpul untuk mendiskusikannya, itu akan terjadi. Cukup. Berita. Keempat guru surgawi tingkat sembilan saling memandang, tidak tahu apa maksudnya. Misalnya, Liu Ying Chun bertanya. Misalnya, Mata Liu Yi sedikit menyipit ketika dia berkata, Berita kembalinya klan Hachiko. Saat semua orang mendengar ini, tubuh mereka gemetar. Ini adalah keputusan palsu. Perlu diketahui bahwa meskipun klan Hachiko telah pensiun dan menghilang, tidak ada sekte yang berani mempermasalahkan klan Hachiko, apalagi menyebarkan berita palsu tentang klan Hachiko. Kalau tidak, jika mereka membuat marah klan Hachiko, bukankah mereka harus menanggung bencana kehancuran? Semua orang tahu bahwa gaya Liu Yi dalam melakukan sesuatu sangat berani, tetapi mereka benar-benar tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Bahkan Luan pun sedikit bingung. Dia memandang Liu Yi dan berkata, apakah tidak akan ada masalah seperti ini? Kita tidak perlu terlalu yakin dengan beritanya. Kita bahkan tidak perlu mengumpulkan semua orang untuk memberi tahu publik. Liu Yi memandang Luan dan berkata, kita hanya perlu mencari dua orang untuk mengadakan pertunjukan di markas besar aliansi. Tentu saja, kami harus bertindak semaksimal mungkin agar dapat dipercaya. Luan mengangguk sedikit saat mendengar ini, tapi sejujurnya, dia sedikit takut. Metode ini sungguh terlalu mendebarkan. Suamiku, kamu bisa bersiap dulu dan bertindak besok pagi. Liu Yi berkata, secara umum, guru surgawi tingkat sembilan tidak dapat menginterogasi seorang tahanan di pagi hari. Jika tidak, hal itu akan mempengaruhi suasana hati hari itu. Empat guru surgawi tingkat sembilan memikirkannya dan mengangguk. Memang benar demikian, kontrol Liu Yi terhadap sifat manusia sangat kuat. Pertunjukan ini tidak bisa saya bawakan. Kalau tidak, tidak akan ada yang mempercayainya. Liu Yi melanjutkan dan melihat ke empat guru surgawi tingkat sembilan, terima kasih atas bantuan Anda. Saya tidak perlu merepotkan kalian berempat lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dataran Rongmo, Markas Besar Aliansi. Pagi-pagi sekali, langit baru saja cerah, tetapi waktu tidak berarti banyak bagi guru surgawi yang berkuasa. Aliansi sekte masih sibuk, terutama merangkum data serangan binatang aneh tadi malam, dan kemudian mengumpulkannya di lantai atas untuk dibagikan. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap hari. Di dalam gedung, Yangmu dan perwakilan dari empat sekte semuanya sibuk. Setelah memilah informasi tadi malam, mereka terbang ke lantai atas untuk melapor kepada semua orang. Fakta membuktikan, aksi kemarin memang sempat menimbulkan efek jerah bagi hewan-hewan aneh di lautan tersebut. Meskipun jumlah binatang aneh tingkat rendah tidak berkurang, binatang aneh yang kuat jelas lebih sedikit. Terlebih lagi, kemungkinan besar hal itu akan menjadi semakin jelas di hari-hari berikutnya. Setelah berbagi, Yangmu pergi dari lantai paling atas. Tapi saat dia terbang, Yangmu terkejut. Karena dia menemukan bahwa Kong Yan sebenarnya sedang berdiri di udara di luar gedung, seolah menunggunya. Yangmu imediateli flew toward Kong Yan, and Kong Yan also flew toward Yangmu. Adegan ini disaksikan oleh banyak orang yang hadir. Mau tak mau mereka segera melambat untuk memperhatikan. Pada pesta sekte di awal tahun, ketujuh wanita Luan semuanya terungkap, jadi mereka semua mengenali Kong Yan. Mereka menemukan bahwa ekspresi Kong Yan membawa kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Bukankah tetua inti dari Ice Fire Union ditangkap? Bagaimana dia bisa begitu bahagia? Semua orang bingung. Di bawah pengawasan orang banyak, Kong Yan langsung meraih tangan Yangmu dan berkata dengan penuh semangat, dia ada di sini, ayo cepat pulang. Dia, Yangmu sedikit bingung dan bertanya, siapa? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Kong Yan berkata dengan semangat, dia ingin berbicara dengan kita, ayo cepat kembali. Tubuh Yangmu bergetar saat mendengar itu. Dia segera menyadari siapa orang itu. Dia segera menyerahkan kertas di tangannya kepada perwakilan sekutu di sampingnya, dan dengan cepat berkata kepada Kong Yan, oke, ayo cepat kembali. Setelah itu, Yangmu dan Kong Yan kembali ke atas gedung, membuka susunan teleportasi dan segera meninggalkan markas. Namun, setelah keduanya pergi, semua orang yang berdiri di udara tidak bergerak, dan bahkan mengerutkan kening. Yangmu dan Kong Yan pergi, tetapi berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh sekte di tujuh faksi. Berita tentang klan Hachiko selalu menjadi hal terpenting bagi semua sekte. Kembalinya klan Hachiko sepenuhnya mewakili kepemilikan seluruh dunia. Selama klan Hachiko muncul kembali, semua sekte harus segera berhenti bertarung dan dengan patuh menjadi cakar dan gigi klan Hachiko, seperti sebelumnya. Meskipun kedua wanita itu tidak mengatakan siapa, dia, dari reaksi kedua wanita tersebut, siapapun dapat menebak bahwa itu adalah Fuyu. Hanya Fuyu yang bisa membuat para wanita klan Lu begitu hormat dan terkejut. Fuyu muncul. Sudah lama sekali sejak terakhir kali semua sekte menerima kabar tentang klan Hachiko. Mereka tidak bisa mengabaikannya sama sekali. Segera, pentingnya berita ini benar-benar melampaui pentingnya invasi binatang aneh itu. Semua sekte segera mengirim orang untuk melapor ke markas. Meskipun itu hanya percakapan singkat, itu merupakan kejutan besar bagi mereka. Apa maksud dari penampilan Fuyu? Apakah klan Hachiko akan muncul kembali? Atau apakah klan Fu akan membantu Luan dan persatuan es dan api? Apapun yang terjadi, mereka harus berdiskusi dan menganalisis kemungkinan terbesar. Dan berita tentang klan Hachiko hanya diketahui oleh guru surgawi tingkat 9 dan para tetua inti. Bagaimana mereka bisa membiarkan para tetua inti menganalisis hal semacam ini? Guru surgawi tingkat 9 tidak akan merasa nyaman dan harus memikirkannya secara pribadi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, kota es dan api. Setelah yang mudan Kong Yan kembali, keduanya tahu bahwa masalah ini palsu. Benar, Liu Yi bahkan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Kong Yan. Tujuannya adalah membuat reaksi keduanya serasi. Bagaimanapun, ada perbedaan yang jelas antara akting dan reaksi nyata, apalagi di mata para guru surgawi tingkat 9 yang cerdik dari aliansi sekte. Tujuh wanita dari klan Lu berada di pavilion, tapi kali ini, hanya Luan yang pergi sendirian. Dia bahkan tidak membawa Yao bersamanya. Dalam pandangan Luan, selama tidak ada guru surgawi tingkat 9, dia bisa pergi sendiri. Jika ada guru surgawi tingkat 9, bahkan Yao pun akan mati sia-sia. Dia bahkan mungkin menjadi sandera untuk mengancamnya. Setelah Yangmu dan Kong Yan kembali, Cheng Ping membuka susunan teleportasi untuk Luan. Suamiku, aku akan memberimu waktu yang sama. Liu Yi memandang Luan, matanya penuh kekhawatiran, dan berkata, jika kamu tidak kembali dalam 10 menit, kami akan berasumsi bahwa sesuatu telah terjadi padamu. Pada saat itu, kami akan dapat membuat keputusan apapun. Luan menganggup dengan serius. Dia tahu bahwa dengan karakter Liu Yi, dia mungkin sudah siap menghadapi yang terburuk. Luan sendiri tidak ingin mati. Sekarang, dia hanya bisa mengabaikan nyawanya demi wanita di keluarganya. Bagi orang luar, bahkan Dong Hua Sun, dia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya. Begitu dia menghadapi bahaya, dia pasti akan segera melarikan diri. Aku pergi, kata Luan. Ketujuh wanita itu menganggup dan menyaksikan Luan memasuki arai teleportasi dan menghilang dari kota es dan api. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Hu. Di atas laut yang tak berbatas, hembusan angin bertiup kencang sehingga menimbulkan serangkaian gelombang besar. Susunan teleportasi muncul di udara, dan sesosok tubuh tinggi terbang keluar dari sana. Itu adalah Luan. Luan sangat waspada. Setelah melihat sekeliling dan menemukan tidak ada yang aneh, dia mulai bertindak. Dengan hanya 10 menit, dia harus menemukan susunan teleportasi sesegera mungkin. Namun, susunan teleportasi manusia jauh lebih kecil daripada susunan teleportasi binatang aneh. Akan sangat sulit untuk menemukannya. Lebih penting lagi, Luan tidak yakin di mana tempat perdagangan itu berada. Kalau di udara pasti baik-baik saja, tapi kalau di laut akan mengerikan. Bas. Kekuatan ruang biru menyebar, langsung menyelimuti area sekitar Luan. Luan terbang perlahan di udara, mencari seluas mungkin. Ternyata, proses pencariannya jauh lebih mudah dari yang dibayangkan Luan. Sekitar 10 ribu kaki di atas laut, Luan menemukan susunan teleportasi Master Surga tingkat 8 dalam 10 napas. Perlu diketahui bahwa ini adalah Laut Utara kedua. Kemungkinan Master Surga tingkat 8 meninggalkan susunan teleportasi di sini sangat rendah. Hanya orang-orang yang berdagang dengan binatang aneh yang mungkin melakukannya. Lagipula, orang-orang ini tidak berpikir bahwa seseorang akan dapat menemukan mereka melalui susunan teleportasi. Mereka tidak akan dengan sengaja menyembunyikan susunan teleportasi mereka. Dalam waktu kurang dari 20 napas, Luan berhasil membuka susunan teleportasi. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya agak merah, siap memasuki alam Dewa Iblis kapan saja. Dia tidak bisa memprediksi apa yang ada di sisi lain dari susunan teleportasi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertarung dengan seluruh kekuatannya. Suara mendesing. Luan langsung bergegas masuk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Laut Utara kedua, di dalam gunung di pulau terpencil. Dua Master Surga tingkat 8 sedang duduk di dalam gua, beristirahat. Di kejauhan, Dong Hua Sun masih diikat dengan rantai. Pengalaman interogasi kedua orang ini sangat kaya. Mereka selalu bisa menjaga Dong Hua Sun dalam keadaan sekarat, tapi tidak akan membiarkannya mati. Dia benar-benar memohon kematian. Dalam keadaan seperti itu, Dong Hua Sun tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia hanya bisa menderita. Penindasan di gunung telah hilang sama sekali karena Dong Hua Sun bahkan tidak bisa bunuh diri di negara bagian ini. Namun, kedua interogator itu juga sedikit lelah. Sudah sehari semalam penuh sejak mereka menangkap orang ini, namun mereka berdua masih belum mendapatkan informasi apapun dari orang tersebut. Hal ini membuat mereka berdua sangat marah, tapi juga sangat tidak berdaya. Pada saat ini, susunan teleportasi tiba-tiba menyala di dalam gua. Keduanya tertegun dan menoleh untuk melihat, tapi tidak ada kewaspadaan di hati mereka. Hanya orang-orang mereka sendiri yang dapat meninggalkan susunan teleportasi di sini. Tidak mungkin ada orang luar. Mereka hanya menebak siapa yang akan datang dari sekte tersebut dan sama sekali tidak siap. Jadi, ketika Luan langsung keluar dari susunan teleportasi, mereka berdua benar-benar tercengang. Ledakan. Saat dia muncul dari susunan teleportasi, mata Luan benar-benar merah. Alam Dewa Iblis langsung menyelimuti bagian dalam gunung. Dalam sekejap, dia menganalisis situasi di sini. Tanpa ragu, dia langsung menyerang kedua orang itu. Kedua orang itu benar-benar tidak siap. Apalagi gunungnya tidak besar sama sekali. Bentuknya sangat kecil, dengan diameter tidak lebih dari 20 kaki dan tinggi tidak lebih dari 10 kaki. Alhasil, Luan langsung bergegas ke depan salah satu dari mereka. Emosi negatif yang mengerikan langsung mengalir ke lautan kesadaran Guru Surgawi. Ini bukan lagi penurunan kekuatan. Sebaliknya, hal itu menyebabkan puncak Guru Surgawi tingkat 8 terpaku sepenuhnya pada tempatnya. Seolah-olah dia sudah kehilangan akal, tidak mampu menyerang atau bertahan. Ledakan. Tinju Luan mendarat di wajah pria itu. Tinju itu dipenuhi dengan api suci surga ke-9 dan kekuatan mengerikan dari tulang naga kekaisaran. Itu langsung menghancurkan wajah pria itu. Api langsung melahap kepala dan tubuh pria tersebut. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menangis. Bang! Tanpa ragu-ragu, Luan menginjak dinding dan menyerang Guru Surgawi lainnya dengan kecepatan tinggi. Sekarang, dia tidak mempertimbangkan masalah membiarkan siapapun tetap hidup. Semuanya untuk menyelamatkan orang. Jika dia menunda, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Setiap gerakan yang dia lakukan harus membunuh dengan satu pukulan. Guru Surgawi lainnya adalah Guru Surgawi tipe Logam. Setelah melihat rekannya mati, dia akhirnya bereaksi dan langsung meningkatkan pertahanan terkuatnya. Dalam waktu yang sangat singkat, dia hanya bisa melakukan satu hal, jadi tidak ada cara baginya untuk melakukan serangan balik. Namun, ia berhasil membentuk dinding perisai di depannya. Bersama dengan tembok di belakangnya, dia menutupi dirinya sendiri. Luan melihat pemandangan ini tanpa ada gejolak di matanya. Dalam proses berlari ke depan, lengan kanannya langsung memerah. Dia bergegas ke depan musuh dan meninju dinding perisai yang belum terbentuk sempurna. Ledakan! Benar-benar terfokus dan ditekan, pukulannya langsung menembus dinding perisai dan menghantam dada orang tersebut dengan keras. Segera, peti itu amruk, dan lampu merah langsung menembus dadanya. Ledakan! Api segera membubung dari dada dan langsung melahap seluruh tubuh orang tersebut. Luan tidak melihat hasilnya sama sekali. Sebaliknya, dia segera pergi ke sisi Dong Hua Sun. Rantainya sangat keras, namun untungnya, itu seharusnya merupakan kekuatan guru surgawi tingkat delapan puncak. Luan segera melepaskan api untuk melelekan keempat rantai itu dengan cepat. Kemudian, dia dengan cepat menyiapkan susunan teleportasi di tempat. Kemampuan spasial Luan sangat kuat. Sekarang, dia bisa mengatur susunan teleportasi dalam waktu kurang dari empat tarikan napas. Segera, susunan teleportasi terbentuk. Luan meraih Dong Hua Sun dan bergegas masuk. Suara mendesing. Kedua sosok itu berhasil menghilang ke dalam gunung. Kemudian, susunan teleportasi dengan cepat menutup, hanya menyisakan dua bola api yang menyala di tanah. 2417 Kota Es dan Api, Delapan Benua Kuno Sembilan wanita keluarga Lu, termasuk Yue Rong dan Cheng Ping, menunggu dengan cemas di paviliun. Setelah Luan pergi, tujuh wanita keluarga Lu merasa tegang. Lautan kesadaran mereka kosong. Bahkan Liu Yi merasa dia tidak bisa berpikir. Karena ini terkait dengan Luan, Liu Yi tidak bisa tetap tenang. Seluruh ruangan sunyi. Semua orang berdiri di tempatnya masing-masing seolah membeku, sama seperti saat Luan pergi. Namun, waktunya lebih singkat dari yang mereka bayangkan. Formasi teleportasi biru di ruangan itu bersinar lagi. Lalu, dua sosok berlari keluar. Bang! Luan sangat cepat sehingga dia tidak bisa diam. Dia terhuyung dan hampir terjatuh. Sosok lainnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Itu adalah Dong Hua Sun. Semua orang di ruangan itu terguncang. Tujuh wanita keluarga Lu merasa lega. Merasakan bahwa Luan tidak terluka, ketujuh wanita itu berkumpul mengelilingi Luan. Cheng Ping bergegas menemui Dong Hua Sun. Melihat kekasihnya yang disiksa hingga tak bisa dikenali lagi, Cheng Ping langsung menangis. Yao! Luan memandang istrinya dan berkata, Yao mengangguk. Energi abadi putih menyembur keluar, menutupi Dong Hua Sun. Di bawah energi kehidupan yang kuat, luka Dong Hua Sun sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan tulang yang patah dan bagian yang hancur pun membaik dengan cepat. Organ-organnya yang rusak juga beregenerasi dan menyatu. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, semua luka di tubuh Dong Hua Sun telah sembuh. Lebih dari separuh kulit dan dagingnya telah pulih. Setelah sepuluh napas berikutnya, tidak ada luka yang terlihat di tubuh Dong Hua Sun. Jika noda darahnya dibersihkan, dia tidak akan berbeda dari keadaan normalnya. Namun, Dong Hua Sun tidak bangun bahkan setelah lukanya sembuh. Rupanya, lautan kesadarannya bermasalah. Luan berjalan ke Dong Hua Sun. Dia mengangkat tangannya dan mengirimkan energi luar angkasa ke laut kesadaran Dong Hua Sun. Memang benar, dia menemukan bahwa lautan kesadaran Dong Hua Sun penuh dengan lubang. Itu sangat rusak sehingga bisa meledak kapan saja. Namun, selama tidak meledak, masih ada peluang untuk menyelamatkannya. Luan segera melepaskan energi luar angkasa untuk memperbaikinya. Segera, lautan kesadarannya menjadi stabil dan pulih lebih dari setengahnya. Karena terfragmentasinya lautan kesadarannya, rasa ilahi miliknya telah bocor. Jika dia tidak bisa mengumpulkan cukup Divine Sense, dia tidak akan bisa bangun. Dong Hua Sun mungkin perlu tidur malam yang nyenyak. Namun, dia sudah menyelamatkannya, jadi terluka bukanlah apa-apa. Liu Yi memandang Cheng Ping dan berkata, bahwa dia beristirahat. Beritahu saya segera setelah dia bangun. Tidak ada penundaan. Cheng Ping menyeka air matanya dan membungkuk dalam-dalam pada Liu Yi dan Luan. Terima kasih, ketua aliansi. Setelah keduanya pergi, sembilan orang di ruangan itu duduk satu demi satu. Luan segera menceritakan kepada Yue Rong semua yang terjadi selama operasi. Yue Rong bukan orang luar, jadi semua orang mendengarnya dengan jelas. Meskipun sayang sekali Luan tidak meninggalkan satupun orang yang selamat atau membawa kembali mayat, Liu Yi sangat puas dengan pendekatan Luan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika dia tinggal lebih lama lagi. Hal paling menakutkan dalam menjalankan misi adalah memiliki pemikiran yang tidak perlu. Seringkali hal ini hanya membawa bencana, bukan manfaat. Keduanya tidak mengenakan seragam sekte manapun. Mereka mengenakan pakaian mereka sendiri. Setelah mereka berdua berbicara tentang penampilan mereka, tidak satupun dari tujuh wanita yang hadir memiliki kesan apapun terhadap mereka. Saya akan menyampaikan berita ini kepada Nyonya Su dan memintanya membantu berpikir, kata Liu Yi. Jika dia tidak bisa memikirkan apapun, maka kita hanya bisa menunggu Dong Hua Sun bangun. Semua orang mengangguk, inilah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Enam jam kemudian, saat itu baru lewat tengah hari. Di sebuah pavilion di luar rumah tuan kota-kota es dan api, Dong Hua Sun sedang beristirahat di tempat tidur sementara Cheng Ping duduk di sampingnya. Selama proses istirahat, tubuh Dong Hua Sun sering gemetar seolah-olah ketakutan. Hal ini membuat Cheng Ping merasakan sakit di hatinya, dan dia memegang erat tangan Dong Hua Sun. Dia tidak tahu rasa sakit apa yang diderita Dong Hua Sun, tapi jika memungkinkan, dia ingin membaginya dengannya. Cheng Ping tetap di samping tempat tidur sampai sekarang. Dia tidak pernah memandang Dong Hua Sun dengan serius selama ini. Semakin lama dia melihat, semakin dia merasa tertekan. Saat ini, tubuh Dong Hua Sun tiba-tiba bergetar, dan dia membuka matanya. Bang! Dong Hua Sun tiba-tiba duduk dari tempat tidur. Perubahan mendadak itu mengejutkan Cheng Ping. Dia segera meraih tangan Dong Hua Sun dan berkata, Ini aku. Ini aku. Mendengar suara yang dikenalnya, tubuh Dong Hua Sun tiba-tiba bergetar, dan penglihatannya berangsur-angsur menjadi jelas. Dia memandang wanita di samping tempat tidur. Wanita yang paling dia cintai, dan satu-satunya wanita yang dia cintai. Mata Dong Hua Sun langsung berbinar, dan dia mengangkat tangannya untuk memeluk Cheng Ping. Namun, sebelum dia bisa mengangkat tangannya setengah, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia menarik tangannya dari tangan Cheng Ping seolah-olah dia sedang kesakitan. Dia dengan cepat mundur ke sudut. Matanya penuh kewaspadaan, dan dia menatap Cheng Ping dengan wajah pucat. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Jangan coba-coba berbohong padaku. Cheng Ping memandang Dong Hua Sun, benar-benar terpana. Ini aku, Cheng Ping, dengan cepat bergerak maju dan berkata, ada apa denganmu. Jangan datang. Dong Hua Sun tiba-tiba berteriak, tapi wajahnya terlihat rumit. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Mundur. Mundur. Cheng Ping memandang Dong Hua Sun dengan bingung, benar-benar bingung. Melihat ekspresi bersemangat Dong Hua Sun, dia hanya bisa mundur, dan air mata kembali mengalir di matanya. Bang. Saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, dan tiga sosok langsung memasuki ruangan. Itu tidak lain adalah Luan, Liu Yi, dan Yao. Setelah Dong Hua Sun bangun, kesadarannya tidak jelas, menyebabkan auranya meledak dan menyebar, dan sangat kacau. Aura ini terlalu kentara, dan langsung dirasakan oleh orang-orang di kediaman tuan kota, jadi mereka bertiga segera bergegas mendekat. Ketika Dong Hua Sun melihat mereka bertiga, tubuhnya gemetar, dan dia jelas sedikit bingung. Luan dan Yao memandang Dong Hua Sun, dan mereka berdua segera menyadari apa yang terjadi. Kamu pernah mengalami ilusi sebelumnya? Luan bertanya dengan suara yang dalam. Dong Hua Sun memandang Luan, mengertakan gigi, tapi tidak mengatakan apapun. Dia mulai menggelengkan kepalanya, dan bahkan mengangkat tangannya ke atas kepalanya, seolah ingin menjatuhkan dirinya sendiri. Mata indah Yao menyipit, dan dia segera bergerak. Energi abadi tertinggi segera mengikat tangan dan kaki Dong Hua Sun. Dong Hua Sun baru saja sembuh dari penyakit serius, dan garis keturunannya tidak memiliki banyak kekuatan. Selain itu, kekuatan Yao terlalu tinggi, jadi dia langsung mengikatnya. Benar sekali, reaksi Dong Hua Sun sepenuhnya merupakan reaksi setelah berada dalam ilusi, dia menyangkal segalanya. Mayoritas guru surga tahu tentang efek ilusi, apalagi guru surga tingkat delapan. Ketika seseorang berada dalam ilusi, untuk mengenali ilusi, melepaskan diri dari ilusi, dan mematahkan ilusi, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyangkal segalanya. Jika ada perbedaan besar antara ilusi dan kenyataan, maka itu akan baik-baik saja. Namun jika ilusi itu didasarkan pada ingatan seseorang, maka hal itu akan menimbulkan dampak yang serius. Cheng Ping juga sangat jelas dalam hal ini. Tadi dia benar-benar bingung, tapi setelah mendengar kata-kata Luan, dia akhirnya bereaksi terhadap reaksi Dong Hua Sun. Kenyataannya, reaksi Dong Hua Sun sudah sangat bagus. Manifestasi paling jelas dari penyangkalan segalanya adalah dia menyangkal realitas dunia, menyebabkan dia menyerang dan menghancurkan segalanya secara acak. Kehancuran semacam ini tidak ada habisnya, karena tidak peduli seberapa besar kerusakan yang ditimbulkannya, dia akan tetap berpikir bahwa dunia ini palsu. Dong Hua Sun akan berpikir bahwa semua kehancuran itu hanya berdasarkan imajinasinya sendiri. Ini adalah putaran tanpa akhir, putaran tanpa akhir. Tapi Dong Hua Sun tidak menyerang Cheng Ping, dan bahkan setelah berteriak, dia segera merendahkan suaranya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat mencintai Cheng Ping, meskipun dia tidak bisa membedakan kenyataan dari ilusi, dia tetap takut menyakiti Cheng Ping. Dia juga tidak menyerang Luan, yang menunjukkan bahwa dia menghormati Luan. Tapi ini bukanlah jalan yang harus ditempuh. Dong Hua Sun harus menyadari bahwa dunia saat ini adalah nyata. Jika tidak, reaksi stres seperti ini akan terus berlanjut, atau bahkan berlanjut selamanya. Tapi, penyakit hati itu sulit disembuhkan. Cara terbaik untuk mengatasi reaksi semacam ini adalah dengan memberitahu Dong Hua Sun sesuatu atau rahasia yang tidak dia ketahui atau tidak dapat dia pikirkan. Namun meski terdengar sederhana, namun sama sulitnya dengan naik ke surga. Karena dia menyangkal segalanya, tidak peduli apa yang dilakukan orang lain, dia akan mengira itu hanya imajinasinya sendiri. Apa yang harus dilakukan? Luan sedikit mengernyit. Dia benar-benar memperlakukan Dong Hua Sun sebagai seorang teman dan tidak ingin melihat Dong Hua Sun terjerumus ke dalam siksaan yang menyakitkan seperti ini selama sisa hidupnya. Tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa memikirkan cara. Saat ini, Cheng Ping tiba-tiba berbicara. Serahkan padaku, suara Cheng Ping sangat lembut, seolah dia telah melepaskan segalanya. Dia memandang Dong Hua Sun dan berkata kepada Luan dan kedua wanita itu tanpa menoleh, Tuan Aliansi, silakan kembali dan tunggu. Saya akan menyembuhkannya. Luan terkejut, dan bertanya dengan heran, kamu punya cara. Namun, saat Luan berbicara, Liu Yi mengangkat tangannya dan meraih tangan Luan. Dia memandang suaminya dan berkata dengan serius, ayo pergi. Luan terkejut lagi. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia mendengarkan kata-kata Liu Yi dan mereka bertiga segera pergi. Setelah mereka bertiga pergi, Cheng Ping mengangkat tangannya dan segera pintu di kejauhan ditutup dan dikunci. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju tempat tidur. Dong Hua Sun, yang sedang meringkuk di sudut tempat tidur, menatap Cheng Ping. Matanya penuh kewaspadaan, dan dia buru-buru berteriak, Apa yang kamu lakukan? Cepat mundur. Produk. Suara Dong Hua Sun tiba-tiba berhenti, diikuti dengan suara pakaian yang jatuh ke tanah. Dong Hua Sun benar-benar tercengang. Dia menatap kosong ke arah Cheng Ping yang telanjang. Dia, tubuh yang dia impikan berkali-kali, ditampilkan di depan matanya. Dong Hua Sun adalah seorang pria yang belum pernah berhubungan sebelumnya. Selain itu, karena usianya, dia agak tidak sabar. Setelah menjalin hubungan dengan Cheng Ping, dia berkata ingin melangkah lebih jauh. Lagipula, manusia tidak tahu kapan mereka akan mati di dunia ini. Mereka bisa saja menikah setelah perang, tapi dia tidak mau menunggu terlalu lama untuk berhubungan seks. Namun, Cheng Ping tidak setuju. Dalam keadaan seperti itu, Dong Hua Sun hanya bisa berfantasi tentang beberapa hal dan membayangkan beberapa perasaan tabu. Namun, tidak peduli bagaimana dia membayangkannya, itu jauh lebih mengejutkan daripada tubuh putih dan mulus di depannya, bersinar di bawah sinar matahari sore. Ini adalah pemandangan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh Dong Hua Sun. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya adalah sentuhan dan perasaan yang tidak pernah bisa dia bayangkan. Mari kita mulai dari hari ini. Cheng Ping naik ke tempat tidur dan mendekati Dong Hua Sun. Dia mengangkat tangannya dan membelai pipi kekasihnya yang benar-benar rileks. Dia berkata dengan lembut, kita akan benar-benar bersama. 2.418 45 menit kemudian. Rumah Tuan Kota. Di kantor Liu Yi, Luan, Liu Yi, Yao, Kong Yan, dan Yue Rong sedang duduk di ruangan besar. Yang lain telah kembali ke posisi mereka, sementara si cantik yang untuk sementara menggantikan Su Yunyan yang bertanggung jawab atas lembaga Ting Teng dan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Pada saat ini, dua orang muncul di luar pavilion dan dengan cepat terbang ke peron. Kelima orang di ruangan itu menoleh untuk melihat. Itu adalah Cheng Ping dan Dong Hua Sun. Keduanya berdiri sangat dekat satu sama lain, dan emosi Dong Hua Sun benar-benar rileks. Ini berarti efek ilusi telah hilang sepenuhnya. Namun, wajah Dong Hua Sun semerah pantat monyet. Meskipun wajah Cheng Ping merah, warnanya hanya merah muda terang. Namun, wajah Dong Hua Sun tampak seperti terbakar. Apalagi saat dia langsung menundukkan kepalanya setelah memasuki ruangan, dia bahkan tidak bisa mengangkatnya. Dong Hua Sun biasanya adalah pria yang kasar dan kekar, tapi dia sebenarnya bisa menunjukkan sikap malu-malu. Itu membuat orang tertawa. Keduanya muncul di depan semua orang. Yang pertama berbicara bukanlah Luan atau Liu Yi, tapi Yue Rong yang berada di samping mereka. Bau pesona. Yue Rong memandang keduanya dengan malas dan berkata sambil tersenyum, Selamat. Mendengar ini, Dong Hua Sun menundukkan kepalanya seolah hendak jatuh. Liu Yi sudah menjelaskan kepada Luan apa yang akan dilakukan Cheng Ping. Luan berpengalaman dalam aspek ini dan jauh lebih baik dari Dong Hua Sun. Jika di lain waktu, dia masih bisa bercanda. Namun, sekarang bukan waktunya bercanda. Luan menarik napas ringan dan berkata, Saudara Dong, maafkan aku. Tubuh Dong Hua Sun bergetar. Dia menatap Luan dan mengertakkan gigi. Kemudian, di bawah pandangan semua orang, dia benar-benar berlutut di depan Luan. Bang! Dong Hua Sun berlutut dengan kuat, yang mengejutkan semua orang. Namun, itu juga membuat hati Liu Yi langsung tenggelam. Kakak Dong, apa yang kamu lakukan? Luan segera bangkit dan pergi ke Dong Hua Sun untuk menariknya. Namun, Dong Hua Sun bersikeras untuk berlutut dan tidak bisa ditarik sama sekali. Master aliansi, suara Dong Hua Sun bergetar hebat. Dia sangat menyalahkan dirinya sendiri sehingga dia tidak bisa bertatap muka dengan semua orang. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Aku! Mengungkapkan hubungan antara aliansi APS dan Ras Harimau Surgawi. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut, termasuk Cheng Ping. Mereka menyiksaku, tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Tapi mereka menggunakan ilusi padaku dua kali, Dong Hua Sun sangat menyalahkan dirinya sendiri sehingga dia ingin mengebor ke dalam tanah. Dia berkata dengan sedih, Aku tidak menyadarinya pertama kali, jadi. Benar sekali, Dong Hua Sun memang pernah jatuh ke dalam ilusi dua kali. Pertama kali ketika rahasianya bocor, dan kedua kalinya, Dong Hua Sun dengan keras menyangkal semuanya. Pada akhirnya, dia baru terbebas saat musuh kehilangan kesabaran. Liu Yi mengerutkan kening dan langsung bertanya, apa lagi? Tidak lagi, Dong Hua Sun dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menceritakan semua yang terjadi dalam ilusi. Saya yakin hanya itu yang saya katakan. Mendengar penjelasan Dong Hua Sun tentang ilusi, Liu Yi mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Bang! Cheng Ping tiba-tiba berlutut dan memohon kepada Liu Yi, pemimpin, tidak mungkin untuk melawan ilusi. Dia tidak bermaksud mengkhianati liga. Mengkhianati liga dan mengungkap rahasianya adalah kejahatan serius di sekte manapun. Belum lagi sekte, bahkan sekte dan kekuatan yang tidak memiliki ikatan pun sama. Tidak peduli apa yang telah dilakukan Dong Hua Sun, hasil akhirnya adalah dia telah mengungkapkan rahasianya, sebuah rahasia yang sangat penting, yang akan membawa harga yang sangat mahal bagi Ice Fire League. Menurut aturan Ice Fire League, jika anggota inti Ice Fire League mengungkapkan rahasia inti apapun, mereka akan dijatuhi hukuman mati. Lu An memandang Liu Yi. Jika itu terserah dia, dia mungkin tidak akan mengambil tanggung jawab apapun. Tapi masalahnya adalah orang yang bertanggung jawab atas Ice Fire League bukanlah dia, tapi Liu Yi. Dia mengatakan bahwa dia akan mendelegasikan kekuasaan, jadi dia tidak akan mengganggu keputusan Liu Yi. Liu Yi mengerutkan kening dan melihat dua orang yang berlutut di depannya. Ruangan besar itu sunyi, tanpa suara apapun. Setelah sepuluh napas penuh, Liu Yi menarik napas ringan dan berkata kepada keduanya, kamu tidak mengkhianati Liga, jadi kamu harus diberi hadiah. Tapi kamu membocorkan rahasianya, jadi kamu harus dihukum. Pergi ke Punishment Hall untuk menerima hukuman kelas 2. Adapun hadiahmu, akan diserahkan kepadamu besok. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega dan memandang Liu Yi dengan kagum. Hukuman kelas 2 tidak ringan dan tidak berat. Dibandingkan dengan interogasi musuh terhadap Dong Hua Sun, rasanya seperti menggaruk gatal. Paling-paling, dia akan pulih setelah istirahat beberapa hari. Penghargaan dan hukuman yang sesuai dapat menstabilkan hati masyarakat. Dong Hua Sun begitu bersemangat hingga dia langsung berkata dengan lantang, terima kasih, pemimpin. Terima kasih, pemimpin. Cheng Ping pun langsung berkata. Liu Yi tidak berkata apa-apa lagi dan membiarkan keduanya meninggalkan ruangan. Namun, ekspresi Liu Yi sangat serius. Jelas sekali bahwa rahasia yang dia ungkapkan terlalu serius. Setelah masalah ini terungkap dan Liga mempercayainya, kita akan menjadi pendosa seluruh umat manusia. Kita bahkan mungkin menjadi mata-mata musuh dalam perang. Wajah Liu Yi benar-benar gelap. Dia berkata dengan suara rendah, bukan saja kita tidak bisa terus bertahan di Liga Sekte, kita bahkan tidak bisa bertahan di benua ini. Jika saatnya tiba, kita harus meninggalkan Liga Sekte. Jika tidak, kita akan menyeret sekutu kita ke bawah. Ada juga Sekte Suancong. Liu Yi berkata, saat kita menyelamatkan Sengger, perlombaan Harimau Langitlah yang membantu. Ini akan menjadikan Sekte Suancong sebagai musuh kita. Mendengar perkataan Liu Yi, Luan juga mengerutkan kening. Artinya semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Semua orang di Ice Fire League akan berada dalam bahaya. Tapi untungnya, musuh tidak punya bukti apapun. Liu Yi berkata, setelah Dong Hua Sun kembali, pihak lain tidak memiliki saksi. Bahkan jika masalah ini tersebar, tidak ada yang akan mempercayainya. Kita bisa langsung membalas dan membuat pihak lain memfitnah kita. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Saat mereka hendak menghela nafas lega, Liu Yi melanjutkan, tetapi musuh pasti tidak akan sebodoh itu. Jika saya adalah musuh, saya pasti akan secara diam-diam menyelidiki Liga APS dan perlombaan Harimau Surga sampai saya mengumpulkan bukti konklusif. Luan mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada cara lain? Selain memberitahu orang-orang kita dan ras macan langit untuk berhati-hati, tidak ada cara lain. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, musuh sedang dalam kegelapan. Sungguh beruntung kami berhasil menyelamatkan Senger kali ini. Saya khawatir masalah ini hanya bisa dilakukan secara perlahan. Mari kita stabilkan situasi terlebih dahulu dan tunda musuh sampai mereka menunjukkan kelemahannya. Luan mengangguk ketika mendengar ini. Setelah semua orang berdiskusi sebentar, dia tiba-tiba berkata, saya ingin mencoba mengasingkan diri. Begitu kata-kata ini keluar, percakapan ketiga wanita itu tiba-tiba berakhir. Mata Yao Yao dan Liu Yi tiba-tiba menjadi sangat cerah. Bahkan mata Yue Rong menunjukkan ekspresi gembira. Liu Yi segera berkata, suami bisa menerobos. N. Luan mengangguk dan berkata, meskipun sedikit sulit dibandingkan sebelumnya, ini memang telah mencapai tingkat pengasingan. Tidak apa-apa jika saya gagal, tapi karena sedikit sulit, pengasingan ini mungkin memakan waktu lebih lama dari sebelumnya. Luan benar. Dulu, dia hanya akan menerobos ketika dia menyentuh atau bahkan menekan kemacetan hingga batasnya. Bisa dikatakan tidak akan memakan waktu lebih dari tujuh hari. Tapi kali ini, pengasingan akan mencakup pemahaman akhir. Mungkin memakan waktu lebih dari tujuh hari, atau bahkan setengah bulan, atau bahkan sebulan. Namun, Luan benar-benar tidak ingin berlarut-larut. Dia sangat menginginkan kekuatan. Ia yakin memiliki peluang besar untuk menerobos dan tidak ingin menemui jalan buntu lagi. Ketiga wanita itu memahami karakter Luan dengan sangat baik. Luan tidak akan pernah mempertaruhkan kekuatannya. Karena dia berinisiatif mengusulkannya, itu berarti dia percaya diri. Tidak perlu ada orang yang mengkhawatirkannya dalam hal kultivasi. Liu Yi segera berkata, kalau begitu suami akan mengasingkan diri hari ini. Luan memandang kedua wanita itu dan berkata, tapi sekarang tiba-tiba ada musuh yang bersembunyi di kegelapan. Aku merasa tidak nyaman. Suamiku, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Liu Yi segera berkata, paling buruk, saya akan menghentikan semua tindakan eksternal dan hanya bersiap untuk perang. Sister Yue Rong ada di sini untuk membantu melindungi kita, jadi pasti tidak akan ada masalah. Luan mendengar ini dan melihat ke arah Yue Rong. Yue Rong menganggup dengan malas dan berkata, jangan khawatir, aku tidak tega membiarkan kecantikanmu ini terluka. Musuh ada dalam kegelapan. Jika kita menyeretnya keluar, kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Liu Yi berkata, manfaatkan saja waktu ketika musuh masih mengumpulkan informasi untuk membuat terobosan. Dengan cara ini, ketika krisis yang sebenarnya datang, suami akan memiliki kekuatan yang lebih kuat. Luan mendengar ini dan berpikir dengan serius, lalu menganggup dan berkata, oke, saya akan memulai pengasingan saya hari ini. 2419. Hari itu, Luan mengasingkan diri. Namun, sebelum itu, Luan pergi ke pulau Harimau Surgawi untuk mencari ratu Qi dan memberitahukan berita tersebut kepadanya. Bagaimanapun, masalah ini melibatkan langsung klan Harimau Surgawi. Dia tidak tahu apa konsekuensinya. Ketika ratu Qi mendengar berita itu, dia sedikit mengernyit. Dia sebenarnya tidak peduli dengan apa yang dipikirkan binatang aneh di Laut Selatan Ekstrim. Setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri dan tidak berada di pihak yang sama. Terlebih lagi, klan ini sudah mengetahui tentang hubungannya dengan Luan. Tak satu pun dari mereka yang berani menyerang klan Harimau Surgawi dengan gegabuh. Kalau tidak, mereka akan menggali kuburnya sendiri. Yang menjadi perhatian ratu Qi adalah apakah berita ini akan sampai ke telinga klan Hachiko. Ini adalah satu-satunya hal yang dia khawatirkan. Meskipun delapan klan kuno telah mengasingkan diri, dia masih khawatir. Bagaimanapun juga, identitas Luan terlalu istimewa. Jika dia mengungkapkan bahwa dia berada di pihak Luan, kemungkinan besar klan Chu dan Jiang akan menyerangnya. Bagaimanapun, mereka memiliki perjanjian sepuluh tahun dengan Luan, tetapi tidak dengan klan Harimau Surgawi. Kalau begitu, bisakah aku tetap mengasingkan diri di sini? Luan memandang Raja Qi dan bertanya. Ratu Qi berpikir sejenak dan mengangguk. Iya, selama klan Macan Langit tidak mengambil inisiatif menyerang, klan lain paling banyak akan menyerang kita di luar. Mereka tidak akan berani bertindak sombong di sini. Kamu bisa berkultivasi di sini. Ratu Qi benar, klan Harimau Surgawi memiliki keyakinan ini. Selain itu, banyak macan Surgawi datang ke Pulau Harimau Surgawi setelah kekacauan di Laut Selatan yang ekstrim. Ini tidak berarti bahwa Harimau Surgawi ini datang ke sini untuk mencari perlindungan. Mereka datang ke sini untuk melindungi Ratu Qi dan martabat klan Harimau Surgawi. Karena itu, kekuatan Pulau Harimau Surgawi telah meroket akhir-akhir ini. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkanmu, Ratu Qi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Luan secara resmi mengasingkan diri. Hanya klan Lu, Ratu Qi, dan Yue Rong yang mengetahui hal ini. Bahkan para tetua inti dan lembaga ting-teng dari Ice Fire Union tidak mengetahui hal ini. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa berita pengasingan ini telah ditutup rapat. Dengan musuh dalam kegelapan, Liu Yi menarik hampir semua operasi yang tidak berarti dan memusatkan kekuatannya untuk melawan binatang aneh itu. Dia memanggil semua wanita klan kembali ke kota APS dan meninggalkan garis depan ke Guo Pingxian. Dengan pengobatan kiabadi, luka Dong Hua Sun disembuhkan pada hari yang sama. Untuk menebus kesalahannya, Dong Hua Sun mengajukan diri untuk pergi ke garis depan, tetapi Liu Yi tidak setuju. Sebaliknya, dia memintanya untuk bersembunyi beberapa hari lagi. Niat Liu Yi sangat sederhana. Dia ingin melihat reaksi musuh. Setelah Luan pergi ke Pulau Harimau Surgawi untuk berkultivasi dalam pengasingan, dia secara pribadi pergi ke Markas Besar Aliansi keesokan paginya dan untuk sementara mengambil alih posisi yang mu. Dia pergi ke lantai atas untuk bertemu dengan semua orang dan mengamati perubahan ekspresi setiap orang. Setelah seharian penuh, musuh pasti menyadari bahwa Dong Hua Sun telah melarikan diri. Perwakilan di sini pasti sudah menerima kabar tersebut juga. Terlebih lagi, dengan kedatangannya yang tiba-tiba, tidak peduli seberapa kuat pikiran musuhnya, dia akan kesulitan mengatur kondisinya. Akan ada kekurangan dalam penyamarannya. Tatapan dan ekspresinya akan mengekspos dirinya. Benar sekali, kedatangan Liu Yi benar-benar mengejutkan semua orang. Mereka semua memandangnya. Dia tidak mengatakan alasannya, tapi ekspresinya sangat dingin. Jelas sekali, dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Semakin kuat dia muncul, musuh-musuhnya akan semakin bingung. Mereka akan mengira bahwa mereka telah terekspos. Setelah menunjukkan kekuatannya, tatapan Liu Yi melewati perwakilan satu per satu. Dia melakukan kontak mata dengan mereka. Selain kampnya sendiri dan sekte Yin yang ilahi, Liu Yi tidak melepaskan perwakilan lainnya. Begitu musuh melakukan kontak mata dengannya, kelemahan mereka akan terlihat jelas. Setelah melakukan kontak mata dengan semua perwakilan sekte, ekspresi Liu Yi tidak berubah, tapi hatinya sudah tegang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sangat yakin dengan kemampuannya menilai orang. Namun, jika dia tidak salah, musuh yang menyerangnya benar-benar tidak terduga. Jantung Liu Yi berdetak lebih cepat. Dia menarik napas ringan dan menekan auranya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Yan Yue, dia menoleh untuk melihat perwakilan yang dia kunci. Kali ini, Liu Yi menoleh dengan sangat cepat. Tatapannya lebih tajam dan bahkan dipenuhi niat membunuh. Dia menatap perwakilan pihak lain. Reaksi pihak lain membuat hatinya kembali tenggelam. Setelah keduanya melakukan kontak mata, pihak lain segera menghindari tatapannya dan berpura-pura melihat ke tempat lain. Ini mungkin reaksi orang normal. Namun, jangan lupa bahwa tatapan Liu Yi masih dipenuhi dengan niat membunuh. Salah satu dari guru surgawi tingkat 9 yang hadir tidak akan bereaksi seperti ini ketika diprovokasi oleh guru surgawi tingkat 8. Selama setengah napas, pihak lain tidak menoleh ke belakang. Dia benar-benar mengabaikannya. Bahkan jika dia tahu ada yang salah dengan penampilannya, dia tidak berani menatap Liu Yi secara langsung. Ini adalah naluri manusia. Setelah setengah napas, orang itu menatap Liu Yi lagi dan melakukan kontak mata dengan Liu Yi. Namun, yang ada hanyalah niat membunuh yang samar dan kacau. Jelas sekali itu palsu. Tidak ada kesalahan. Bahkan jika Liu Yi tidak berani mempercayainya, penilaian rasionalnya mengatakan kepadanya bahwa tidak ada kesalahan. Sekte langit tersembunyi. Itu sebenarnya adalah sekte langit tersembunyi. 31 sekte dibagi menjadi 7 kubu. 6 di antaranya adalah Kam Aliansi Api Es, Kam Gerbang Ilahi Yin Yang, Kam Sekte Bumi, Kam Sekte Pemakan Surga, Kam Sekte Guang Yu, Kam Sekte Api Karma, dan Kam terakhir adalah Kam Sekte Surga Tersembunyi. Apa yang salah? Yan Yue melihat ada yang salah dengan tatapan Liu Yi. Dia mengikuti pandangannya dan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah perwakilan dari Sekte Langit Tersembunyi, Wakil Master Sekte Songwenyu. Dia bertanya, Apakah ada yang salah? Liu Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, Tidak ada. Ini hanyalah pertemuan pengumpulan intelijen rutin. Jika tidak ada masalah besar, rapat akan segera dibubarkan. Namun, saat semua orang bangun dan hendak pergi, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Meski tidak keras, itu membuat semua orang menghentikan langkahnya. Sekte Master Songwenyu. Orang yang berbicara tidak lain adalah Liu Yi. Alasan mengapa semua orang begitu mengkhawatirkan Liu Yi bukan hanya karena dia tidak sering datang, tetapi juga karena percakapan antara Kong Yan dan Yang Mu kemarin. Itu membuat semua orang bertanya-tanya apakah kedatangan Liu Yi yang tiba-tiba ada hubungannya dengan klan Hachiko. Mereka tidak bisa tidak khawatir. Namun, kenapa dia tiba-tiba memanggil Songwenyu? Songwenyu berhenti dan menoleh untuk melihat Liu Yi, yang sedang berjalan mendekat. Ada sedikit kepanikan di matanya, tapi suaranya sangat tenang. Dia berkata, Tuan Aliansi Liu, apakah ada yang salah? Tidak apa. Liu Yi berjalan di depan Songwenyu dan berkata, Aliansi APS kami tidak banyak berinteraksi dengan Sekte Surga Tersembunyi di masa lalu. Kami ingin berteman dengan Master Sekte Song. Saya ingin tahu, apakah Aliansi APS kami menyinggung Sekte Surga Tersembunyi di masa lalu. Di lantai paling atas, semua orang tercengang saat mendengar ini. Kemudian, hati mereka menegang. Wanita pintar seperti Liu Yi tidak akan pernah berbicara tanpa berpikir. Tindakannya harus mempunyai motif yang kuat. Mungkinkah, Sekte Surga Tersembunyi melakukan sesuatu terhadap Aliansi APS? Tubuh Songwenyu menegang, tetapi dia tersenyum dan berkata, Apa yang kamu katakan, Aliansi Master Liu? Kapan kita saling menyinggung? Liu Yi mengangguk sedikit dan berkata, Karena itu masalahnya, saya harap kita dapat lebih banyak berinteraksi di masa depan. Saya yakin ini akan sangat menarik. Setelah berbicara, Liu Yi bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan Songwenyu berdiri sendirian di depan semua orang. Dengan begitu banyak Master Sekte dan Master Sekte yang memandangnya, dia jelas tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Dia hampir terekspos. Sebelum dia terekspos, Songwenyu berbalik dan meninggalkan lantai atas tanpa mengucapkan sepatah katapun. Melihat tingkah Songwenyu, semua orang yang hadir sangat cerdik. Mereka segera memastikan bahwa Sekte Surga Tersembunyi pasti telah melakukan sesuatu. Tingkah laku Songwenyu seperti seorang pembelot. Mungkinkah semua orang tercengang? Baru pada saat itulah mereka mengingat penangkapan Dong Hua Sun. Mungkinkah Sekte Surga Tersembunyi yang melakukannya? Segera, orang-orang dari kam lain mengerutkan kening dan segera meninggalkan lantai atas. Ini bukanlah masalah kecil. Bahkan mereka harus segera menggelar pertemuan untuk membahas pro dan kontra terkait hal tersebut. 2420. 8 Benua Kuno, Kota Es dan Api Setelah Liu Yi dan Yangmu kembali dari markas besar aliansi, wajah Liu Yi sangat muram. Gadis-gadis dari Klan Lu semuanya berada di Kota Es dan Api. Mereka tahu bahwa Liu Yi telah pergi ke markas dan menunggu dia kembali. Ketika mereka melihat wajah Liu Yi, hati mereka menegang. Bagaimana itu? Si cantik yang bertanya, Apakah kamu menemukan musuh? Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan memandang semua orang. Dia menganggup dan berkata, Saya yakin penilaian saya tidak salah. Musuh yang menangkap Dong Hua Sun adalah Sekte Langit Tersembunyi. Saat gadis-gadis itu mendengar ini, tubuh mereka bergetar hebat. Sekte Langit Tersembunyi. Bagaimana mungkin itu adalah Sekte Langit Tersembunyi? Yangmu berkata dengan kaget. Kami belum pernah berurusan dengan mereka sampai sekarang. Ya, Suanger segera menganggup dan berkata, Bagaimana mungkin mereka? Liu Yi melihat keterkejutan ke enam gadis itu. Sebenarnya dia juga kaget. Namun, kebenaran ada di hadapannya. Dia lebih percaya pada penilaiannya. Reaksi Song Wenyu benar-benar tidak normal. Dia tidak mungkin salah. Melihat wajah Liu Yi, Gadis-gadis itu perlahan menjadi tenang. Bahkan si cantik yang mengaku tidak pandai menilai orang seperti Liu Yi. Karena Liu Yi dapat mengatakan hasilnya dengan percaya diri, Dia seharusnya tidak salah. Tapi, kenapa itu Sekte Langit Tersembunyi? Sekte Langit Tersembunyi adalah sekte yang tidak menonjolkan diri di antara 31 sekte. Namun, sikap rendah hati semacam ini berbeda dengan sekte Misty Rain dan sekte Bunga Bulan yang benar-benar terisolasi dari dunia dan tidak ingin ikut serta dalam urusan duniawi. Gaya Hidden Sky Sek dalam melakukan sesuatu sangat rahasia. Mereka tidak meninggalkan jejak apapun. Bukan karena mereka tidak melakukan apapun. Menurut rumor yang beredar di sekte tersebut, Sekte Langit Tersembunyi memiliki karakteristik penyembunyian, dan menipu dunia pada saat yang bersamaan. Mereka tidak dapat diprediksi. Tentu saja, yang terpenting adalah kekuatan Sekte Langit Tersembunyi. Semua orang punya banyak dugaan tentang kekuatan Sekte Langit Tersembunyi. Bahkan sekte lain tidak dapat mengetahui kekuatan Sekte Langit Tersembunyi sepenuhnya. Master Sekte dari Sekte Langit Tersembunyi disebut Zantian. Itu adalah nama keluarga yang sangat langka. Adapun namanya, diubah setelah dia menjadi Master Sekte. Namun, tidak peduli apakah itu kekuatannya atau kekuatan tiga wakil Master Sekte, itu adalah sebuah misteri. Bahkan Master Surgawi Tingkat Sembilan dari Sekte Langit Tersembunyi, Wang Yang Cheng, yang merupakan seorang maniak seni bela diri, tidak menerima tantangan tersebut. Kekuatan tak dikenal selalu menjadi yang paling menakutkan. Namun, meskipun Sekte Langit Tersembunyi tidak menonjolkan diri, bukan berarti mereka tidak memiliki konflik dengan sekte lain. Alasan mengapa Sekte Langit Tersembunyi mampu menjadi pemimpin vaksi bukan hanya karena mereka memiliki empat Master Surgawi Tingkat Sembilan, tetapi juga karena hasil pertempuran mereka di masa lalu. Sekitar 1.400 tahun yang lalu, Master Sekte pada saat itu bukanlah Warski. Sekte lain telah membunuh putra Master Sekte, menyebabkan kedua sekte tersebut menjadi musuh bebuyutan. Pada saat itu, pemimpin Sekte Langit Tersembunyi yang marah telah sepenuhnya mengerahkan kekuatan Sekte Langit Tersembunyi. Kekuatan yang dia tunjukkan telah jauh melampaui ekspektasi semua orang, bahkan musuhnya. Musuh tidak menyangka Sekte Surga Tersembunyi begitu kuat. Hanya dalam satu hari, Sekte tersebut dimusnahkan. Bahkan tiga Guru Surgawi Tingkat Sembilan semuanya terbunuh. Begitu Sekte Langit Tersembunyi menyerang, mereka akan menjadi sangat cepat, akurat, dan kejam. Mereka seperti binatang buas yang sedang berhibernasi yang memberikan perhatian khusus pada pembunuhan dengan satu serangan. Tidak ada yang tahu metode apa yang digunakan Sekte Surga Tersembunyi saat itu. Bahkan Guru Surgawi Tingkat Sembilan tidak dapat melarikan diri, tetapi kemampuan semacam ini sudah cukup untuk membuat semua Sekte takut. Karena itulah Sekte Langit Tersembunyi selalu dianggap sebagai salah satu Sekte teratas dan sama terkenalnya dengan Sekte Dewa Yin Yang, Sekte Bumi, dan Sekte Pemakan Surga. Jika memang Sekte Langit Tersembunyi yang menyerang kita, maka itu akan sangat merepotkan. Suara si cantik yang terdengar dingin ketika dia berkata, Sekte Langit Tersembunyi adalah satu-satunya Sekte yang dunia luar bahkan tidak mengetahui karakteristiknya. Mereka tidak tahu metode apa yang mereka miliki. Kecantikan yang benar. Misalnya, karakteristik Sekte Dewa Yin Yang adalah Dewa Yang Absolut dan Dewa Yin Absolut. Karakteristik Sekte Gunung Api adalah perpaduan antara tanah dan api. Karakteristik mengerikan dari Sekte Langit Tersembunyi adalah mereka tidak memiliki karakteristik apapun. Mereka seperti awan kabut. Tetapi mengapa mereka menyerang kita? Kong Yan tidak dapat memahaminya dan bertanya, kami tidak pernah menyinggung perasaan mereka. Menyinggung perasaan mereka tidak berarti mereka harus menyerang. Mengancam juga dianggap menyinggung perasaan mereka. Liu Yi berkata dengan suara serius, namun, Sekte Langit Tersembunyi tiba-tiba menyerang saat ini dan selama operasi semacam ini, pasti ada alasan langsung yang sangat besar. Kemudian, Liu Yi berkata kepada Kong Yan, minta Nyonya Su datang. Saya ingin mendengar pendapatnya. Kong Yan menganggup dan segera kembali setelah pergi. Nyonya Su tentu saja ikut serta. Aliansi Tuan Liu, Su Ying membungkuk pada Liu Yi. Nyonya Su, silakan duduk. Liu Yi mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Setelah Su Ying duduk, dia berkata, saya meminta Anda datang kali ini untuk bertanya tentang Sekte Langit Tersembunyi. Saya ingin tahu apakah Anda tahu sesuatu tentangnya. Meskipun Su Ying hanya seorang guru surgawi tingkat delapan, karena identitas dan posisinya yang istimewa, informasi yang dia tahu pasti tidak kurang dari guru surgawi tingkat sembilan. Dia sedikit terkejut, tetapi segera memikirkannya dan berkata, saya tidak tahu banyak. Katakan saja apapun yang terlintas dalam pikiran Anda. Master Sekte Langit Tersembunyi, Zantian. Dia telah menjadi Master Sekte selama lebih dari delapan ratus tahun, tapi tidak ada yang tahu usia Zantian. Su Ying berkata, beberapa Sekte bahkan menangkap para Tetua Sekte Langit Tersembunyi untuk mencari tahu tentang hal ini, namun bahkan para Tetua pun tidak mengetahuinya. Menurut spekulasi Sekte tersebut, Zantian seharusnya berusia antara seribu empat ratus tahun. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Jika Zantian berusia seribu empat ratus tahun, itu berarti lebih dari separuh umurnya telah berlalu. Ini dianggap sangat tua di kalangan Master Sekte. Banyak Master Sekte pada usia ini bahkan menyerahkan kekuasaan mereka dan berkeliling untuk menikmati sisa hidup mereka. Sangat sedikit dari mereka yang bertahan. Menurut apa yang diketahui dunia luar, Zantian hanya memiliki satu istri. Itu adalah Tetua Inti yang dinikahinya setelah menjadi Master Sekte. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Setelah sekitar 200 tahun, istri ini meninggal dalam sebuah operasi. Sejak itu, Zantian menjadi penyendiri dan tidak pernah menikah lagi. Apakah dia punya anak? Liu Yi tiba-tiba bertanya. Su Ying menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Alis Liu Yi semakin berkerut. Sulit membayangkan betapa rahasianya informasi ini. Namun, semakin rahasia, semakin Liu Yi merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa Sekte sekuat ini begitu tertutup? Seorang guru surgawi bukanlah seorang sarjana. Kebanyakan dari mereka tidak memperhatikan sikap lembut dan halus. Kebanyakan dari mereka berterus terang dan terus terang. Jika mereka kuat, mereka pasti akan menjadi flamboyan, seperti Sekte Yin yang ilahi, Sekte Bumi, dan Sekte Pemakan Surga. Mengapa seluruh Sekte Surga Tersembunyi mampu menjaga ketenangan dan menyembunyikan diri selama beberapa generasi? Mereka sangat tertutup sehingga membuat orang merasa dirugikan. Apa manfaat berkultivasi seperti ini? Apakah ada syarat untuk bergabung dengan Sekte Surga Tersembunyi? Liu Yi bertanya lagi. Sekte Surga Tersembunyi jarang menerima permintaan dari orang luar untuk bergabung kecuali mereka sangat berbakat. Meski begitu, mereka berhati-hati dan hanya menerimanya setelah mengetahui latar belakang mereka. Su Ying berkata, sebagian besar murid direkrut secara aktif oleh Sekte Surga Tersembunyi. Selain itu, mereka diasuh sejak usia muda. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa tidak akan ada masalah. Mendengar ini, Liu Yi merasa ada yang salah dengan Sekte ini. Terlebih lagi, itu jelas merupakan masalah yang sangat besar. Ini sepertinya bukan perilaku Sekte Normal. Namun, Sekte Surga Tersembunyi telah melewati banyak generasi. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka punya motif lain. Kenapa seperti ini? Apakah ada informasi lain? Liu Yi bertanya. Su Ying memikirkannya dengan serius. Dia tidak tahu banyak tentang Sekte Surga Tersembunyi. Selain itu, Sekte Surga Tersembunyi tidak pernah menjadi target dari Sekte Cahaya Segudang. Su Ying tidak akan terlalu memperhatikan Sekte Surga Tersembunyi. Namun, saat Su Ying hendak menggelengkan kepalanya, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, saya ingat pernah ada pertarungan antara Sekte Cahaya Segudang dan Sekte Surga Tersembunyi di luar. Orang-orang dari Sekte Surga Tersembunyi lebih kuat dan terbunuh. Semua orang dari miriat light sek. Sekte Cahaya Segudang menjadi marah karena hal ini. Untuk menyelesaikan masalah ini, Sekte Surga Tersembunyi pernah mengirim sesepu inti ke Sekte Cahaya Segudang. Saat itu, Wang Hong menerimanya secara pribadi. Keduanya mengobrol lama sebelum berangkat. Konflik antara kedua Sekte diselesaikan karena hal ini. Tidak ada masalah lagi. Liu Yi mengerutkan kening saat mendengar ini. Ini hanyalah konflik biasa. Dia bertanya, apakah ada masalah? Ya. Su Ying menganggup dan berkata, sejauh yang saya tahu, Sekte Surga Tersembunyi tidak menawarkan kompensasi yang besar. Saya bahkan bertanya kepada Wang Hong tentang hal ini. Namun, dia sepertinya tidak diancam. Sebaliknya, dia sangat puas dengan tindakan Sekte Surga Tersembunyi. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Tidak ada kompensasi yang besar, tetapi Wang Hong sangat puas. Mengapa demikian? Kapan ini terjadi? Liu Yi bertanya. Baru-baru ini. Baru tiga tahun yang lalu. Su Ying berkata, Biasanya, Wang Hong akan memberitahuku semua yang aku tanyakan padanya. Namun, dia menolak mengatakan sepatah kata pun tentang masalah ini. Dia bahkan menyuruhku untuk tidak bertanya. Liu Yi mengerutkan kening saat mendengar ini. Sepertinya dia harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang Sekte Surga Tersembunyi dalam periode waktu berikutnya. Adapun balas dendam Dong Hua Sun, dia tidak bisa membalasnya. Dia hanya bisa menahan lawan sekuat itu untuk sementara waktu.